Intro Apa kabar nih teman-teman nih? Katanya semangat banget nih liat dari Whatsapp grupnya ya Sangat-sangat antusias Waduh mantep nih Oke mungkin aku langsung mulai aja ya Aku pertama-tama mau ngucapin dulu Assalamualaikum Wr. Wb Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Oke jadi pada malam hari ini kita akan memulai sesi AI Talks kita yang keempat Dengan tema AI for Robotics Yang dimana apa aja sih yang akan kita bahas ya Jadi in a big picture kita akan ngebahas pertama tentang bagaimana sih peran AI itu dalam robotics gitu ya Jadi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan kayak Apa sih hubungan antara AI sama robotics? AI bukannya robotics ya? Atau apa sih sebenernya? Nah hari ini makanya kita akan bahas lebih dalam lagi nih tentang apa sih AI itu dan apa itu robotics dan apa hubungan antara kedua hal tersebut ya Nah yang kedua juga kita akan membahas juga tentang bagaimana potensi dari robotics ini sendiri di Indonesia ke depannya gitu ya Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi aku langsung mau jelasin juga agendanya untuk malam hari ini tuh ada apa aja sih Jadi pertama kita akan ada sambutan dulu habis ini dari Kak Angga selaku Head of Indonesia AI Community Lalu dianjutkan oleh pemateri kita yaitu ada Mas Rian dan Mas Ataka yang keren-keren banget ini teman-teman Ini kalau teman-teman lihat backgroundnya waduh mantep deh Lalu kita akan lanjutin juga sama setelah itu akan ada Q&A Dari Q&A ini nanti teman-teman siapin aja ya pertanyaannya Ada apa aja yang mau teman-teman tanyakan gitu ya selama sesi berlangsung Dan setelah Q&A akan ada quiz juga nih teman-teman Nah ini quiz ini bakal menarik teman-teman karena nanti kita akan bagikan giveaway Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar AI lebih lanjut ya Prepare yourself di quiz session nanti kita akan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab Dan siapa yang berhasil menjawab akan mendapatkan giveaway-nya ya Berupa free session ke dalam AI mentorship Nah ini yang ditunggu-tunggu pas ini Oke dan nanti setelah quiz session itu kita akan ada foto bersama juga Untuk sebagai anak-kenangan dan sedikit apresiasi kepada pembicara Oke mungkin tanpa berlama-lama lagi Aku langsung kasih session ini kepada Kak Angga Silahkan Kak Angga apa ada di tempat Cek cek halo halo Suruh saya masuk? Masuk Kak Angga silahkan Oke Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Ya sebelumnya saya ingin terima kasih Kepada seginap panitia ya Khususnya panitia Ariel Robo yang sudah kemudian menyelenggarakan event ini Event yang saya pikir cukup lama dirancang dan didiskusikan ya di internal team Dan senang sekali bersyukup sekali pada malam ini kita bisa sama-sama menyelenggarakan Dan mudah-mudahan dari program ini kita bisa dapat banyak manfaat dan dapat banyak inspirasi tentunya Kemudian bisa kita bawa pulang ya untuk aktivitas kita Aktivitas teman-teman yang saya pikir teman-teman semua yang ada di sini adalah Orang-orang yang memang punya minat dan punya ketertarikan ya dengan bidang ini Bidang AI ataupun bidang robotik Mudah-mudahan di program ini kita bisa dapat banyak manfaat dari sana Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kembali Terima kasih juga ya untuk kedua pembicara kita pada malam kali ini Ada Mas Rian Salam kenal Mas Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di weekend ya Malam minggu begitu ya Di tengah kesibukan mungkin saya pikir Dua pembicara kita adalah dua pembicara yang punya peran penting di masyarakat Tapi bisa menyempatkan untuk hadir ya bersama kita Terima kasih kembali Mas Rian Saya sudah add ininya Mas profilnya di link in Mudah-mudahan kita bisa berselaturahim di program ini Dan mudah-mudahan selaturahim itu bisa berlanjut Mas Mungkin kita bisa ada banyak program yang bisa kita rancang ke depannya Bersama Indonesia AI Dan mudah-mudahan ini jadalah awal kita untuk bisa menjalin komunikasi Dan menjalin network ya Seperti itu Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ataka Yang sudah juga menyempatkan waktunya Di tengah kesibukan tentunya Untuk menerima undangan kami Dan hadir bersama Untuk berbagi ya pada malam ini Mas Ataka ini salah satu guru saya Saya ingat banget terakhir Ketua beliau itu sedang belajar ilmu robotika Ilmu Arduino ya Mas ya Terima kasih banget untuk ilmunya Dan senang sekali kita bisa selaturahim lagi Mas di sini Dan teman-teman sekalian Mungkin bisa di next Teman-teman sekalian Italks adalah program yang memang kami susun ya Kami susun dan memang kami setengaja rancang Dalam konteks kita pengen banget sebagai salah satu organisasi di Indonesia Yang memang bergerak di bidang AI Khususnya edukasi di bidang AI sejak tahun 2020 Ingin banget kita memperkenalkan teknologi ini Kepada masyarakat Indonesia Saya pikir Indonesia pada hari ini Bukan hanya mengambil peran sebagai penonton Di tengah kemajuan teknologi AI Saya melihat banyak Tidak sedikit Ketapi bangsa gitu ya Anak-anak muda Indonesia yang terlibat Sebagai researcher Sebagai peneliti Bahkan juga sebagai mereka yang terlibat Untuk membuat atau mendesain produk AI Yang hasilnya itu tidak hanya lokal Tapi juga diaklis secara global Dan itu menarik bagi saya Banyak sekali Karya-karya anak-anak muda Indonesia Produk-produk anak-anak muda Indonesia Yang sepertinya akan bagus Kalau misalnya kita kenalkan kepada masyarakat Kepada masyarakat yang saat ini Pada hari ini Saya pikir ekosistem di Indonesia Khususnya di bidang teknologi AI Itu sedang sangat panas-panasnya Sedang sangat siap-siapnya gitu ya Untuk bisa menyambut ini Dan kami ingin hadir Untuk mengambil peran itu Untuk memperkenalkan Memperkenalkan Itu semua Melalui program yang kami desain Sebagai program AI Talks Boleh next dong Program AI Talks Dan ya kita udah mengadakan Beberapa program ya Serupa dari beberapa bulan yang lalu Kita coba memanggil Mereka-mereka nih Para pelaku Para profesional Para praktisioner Yang memang kemudian terlibat Di pengembangan produk Di bidang AI Ataupun punya karya-karya Di bidang AI Bagi dari ruang guru Ataupun not flux Ataupun flu Itu untuk kemudian Berbagi ya Berbagi pengalaman Berbagi pengalaman Berbagi inspirasi Dan berbagi tips ya Untuk bagaimana kemudian Kita bisa memandang teknologi AI Sebagai salah satu teknologi kunci Yang punya peran penting Di tengah masyarakat Untuk menyelesaikan Banyak persoalan Di kehidupan kita Baik di pendidikan Baik di not flux Misalnya di smart city Di konteks perkotaan Dan banyak sekali Sektor-sektor yang kemudian Bisa teknologi AI Mengambil peran Dan senang sekali Sejak beberapa bulan kemarin Kita sudah banyak diskusi Dan banyak menghadirkan Beberapa praktisi Beberapa praktisi Yang memang itu Kemudian mereka punya karya Punya produk Di bidang ekon Di bidang voice Recognition Misalnya ya Di chatbot Kita punya banyak Start-up Kemudian Mereka punya karya-karya Yang menarik banget Kalau misalnya kita bedah Kita diskusikan Seperti proses AI Rata AI yang Saya pikir Saya pikir produknya Sudah diakui Jadi Di Sedangnya di Asia Tenggara Sudah produknya Sudah digunakan Termasuk juga Kalau dokter Dan pada malam ini Kita akan juga lanjutkan Diskusi kita nih Terkait dengan Ilmu AI Dan teknologi AI Ini memang Saya pikir Sangat dekat sekali Hubungannya dengan Teknologi robotika Yang merupakan Salah satu teknologi kunci juga Pada era ini Jadi kalau kita bicara Teknologi kunci Sebetulnya Tidak hanya AI AI berdampingan juga Dengan beberapa teknologi kunci lainnya Misalnya blockchain Ataupun IoT Ataupun mungkin Virtual reality Saat ini sedang hangat-hangatnya Dengan adanya Gagasan metaverse Yang Yang Diusung oleh Para Para Bisnis leader Semisal Mark dari Facebook Dan beberapa Bisnis leader lainnya Dan itu menarik Teknologi kunci pada hari ini Yang kemudian Penting banget Untuk kita diskusikan Sebagai anak-anak muda Indonesia Yang tengah belajar Yang punya mimpi Untuk bisa berkontribusi Untuk Indonesia Pada malam ini Kita akan diskusikan Tentang AI Dan juga robotik Lalu apa hubungan keduanya Next Dan ya Indonesia AI juga Ini kita Bentuknya sebetulnya startup Tapi juga kemudian Kita berkomitmen Untuk membangun komunitas Kita adalah startup Yang memang sudah terdakar juga Di kementerian Sebagai PT Tapi juga kita Kemudian berkomitmen Untuk membangun komunitas Dimana itu kemudian Bisa menjadi wadah Bagi anak-anak muda Untuk berdiskusi Dan juga untuk berkolaborasi Bersama-sama Nah sepanjang kita berdiri Sebagai komunitas Kita sudah banyak sekali Melakukan diskusi Diskusi banyak hal Banyak topik Terkait dengan Natural processing Computer vision Bahkan robotik Juga tepat Kemarin Diskusikan secara internal Ini diskusi Pekanan kita aja Diskusi Santai para member Kita sudah mengadakan itu Next Secara rutinnya Dan itu terus banjut Dan sampai sekarang Terus banjut Kita adakan rutin Untuk membangun Apa ya Membangun ekosistem yang positif Untuk kita saling sharing Untuk kita saling berbagi Hal-hal yang itu Kayaknya memang Akan asyik Kalau di diskusikan Dan akan positif Ya positif Dampaknya Positif Semangatnya Yang bisa kita dapatkan Dari diskusi-diskusi Yang kita coba bangun Secara rutin Ini secara rutin Alhamdulillah Kita komitmen ya Secara rutin Setiap malam minggu Kita mengadakan diskusi-diskusi Ini menarik sekali Ini menarik sekali Next Dan juga Kita di komunitas Saya pikir Saya pengen banget Komunitas Sebagai komunitas itu Kita produktif Untuk juga terlibat Menyelesaikan Apa yang kira-kira Jadi permasalahan Di Indonesia Makanya kemudian Saya bentuk juga Di komunitas kita Ada research team Yang saat ini Baru ada tiga Research team Yang memang terlibat Di tiga sektor ini Sektor agriculture Disaster management Dan education Saya pribadi Terlibat juga Di research team ini Lalu saya di disaster management Yang mana Di disaster management ini Kita lagi fokus Untuk mereset Terkait dengan forest fire Teman-teman Kebakaran hutan ya Yang kita pikir Ini jadi masalah penting juga Yang berlarut-larut di Indonesia Teman-teman tahu ya Tahun 2020 Ada kejadian karhut lah ya Di mana Kita sedih banget gitu ya Tetangga kita Saudara-saudara kita Yang ada di Riau Ketika pagi hari Harus mendapati Langitnya serba merah Karena dampak Kebakaran hutan Yang sangat akut Berlarut-larut Dan itu tidak diselesaikan Saya pikir teknologi AI Termasuk robotik Itu juga bisa Terlibat untuk hadir Menyesuaikan persoalan itu Makanya kemudian Kami juga Ada beberapa team Yang tergabung Di sistem management Yang Yuk coba kita brainstorming Kira-kira apa sih Yang memungkinkan dari AI ini Untuk terlibat di sana Termasuk untuk Agile culture dan education Dan semuanya itu Adalah talenta-talenta Yang ada di konggung Saya sedang banget Ternyata Di wadah ini Banyak banget sebetulnya Anak-anak muda Yang mau bergerak Dan mereka juga punya Profil yang bagus Dan kemudian bisa berbagi Dan kita sama-sama Brainstorming Kita sama-sama berpikir Apa kira-kira Yang kita bisa berikan Dan kita solusikan Untuk masalah-masalah itu Dan ini menarik banget Teman-teman Dan Terima kasih banget Untuk teman-teman Yang kemudian sudah hadir Pada malam ini Ini bagi teman-teman Yang ingin bergabung Silahkan Kita terbuka Ini sifatnya Inklusif ya Jadi terbuka untuk Siapa saja Dan tidak berbahaya juga Program-programnya Jadi harapannya Memang ini jadi wadah Yang memang betul-betul Kita bisa produktif Untuk kemudian Berdiskusi Dan berbagi Terkait dengan Permanfaatan teknologi AI Di Indonesia Mungkin bisa di-share Kita di-discord Komunitasnya Jadi kalau misalnya Teman-teman ingin bergabung Silahkan Kita ada program-program Yang memang kita komitmen Untuk kita jalankan Dan ingin banget Ini jadi komunitas Yang memang produktif Untuk bisa Memanfaatkan teknologi AI Di Indonesia Seperti itu Ya paling itu Pembuka dari saya Saya ucapkan Selamat bergabung Di iTalks Pada malam ini Selamat menikmati diskusinya Dan semoga bisa Melapatkan manfaat Dari dua pembicara Yang kami pilih Sebagai putra Indonesia Yang juga sudah terlibat Di bidang ilmu AI Tentu botika Dan karyanya juga Sudah memberikan manfaat Di Indonesia Terima kasih dari saya Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Oke wah keren banget ya Kata-katanya Mas Angga ini Jadi semangat nih Terbakar ya Nah anak muda Indonesia Oke Mungkin Tanpa berlama-lama lagi ya Jadi aku Akan memperkenalkan Untuk pembicara pertama Hari ini Nah ini nih Yang ditunggu-tunggu nih Ada hari ini ya Oke Jadi Pembicara kita yang pertama Hari ini Ada dengan Kak Rian Adam Raja Gede Eskom MCS Nah jadi aku mau Memperkenalkan singkat dulu ya Kak Rian ini Siapa sih gitu ya Kok bisa Ada di AI Talks gitu ya Keren banget nih Kak Rian Jadi Kak Rian adalah Dosen di Universitas Islam Indonesia Dan juga Research member Di Center of Data Science UII Nah teman-teman masih pernah denger ya Itu namanya UII itu terkenal tuh ya Lalu Kak Rian ini juga Banyak melakukan kolaborasi nih Dengan perusahaan besar Seperti Nestle Indonesia Dalam mengembangkan sistem Automasi Pengecekan stok Di retail market Dan masih banyak lagi Kak Rian juga Pernah loh Menerima penghargaan Dan beasiswa Dari Udacity Dan Facebook Atas Passionnya Kedalam deep learning ya Jadi teman-teman Udah bisa lihat nih Kurang lebih Kak Rian nih Backgroundnya dari mana gitu ya Beliau ini sangat-sangat tertarik Pada dunia Computer Vision ya Sebenarnya Dan juga reinforcement learning Jadi Hari ini Karian juga akan Lebih banyak lagi Menjelaskan selanjutnya ya Tentang apa sih Reinforcement learning Dan apa hubungannya Dengan robotics Nanti ke depannya ya Oke Mungkin Kak Rian Langsung aja nih Kak Rian Waktu dan tempat Dipersilahkan Oke Cek selanjutnya lagi Masih lancar kan ya Aman Oke Aman Kak Saat itu Tadi siang kulik-kulik Mik Gedea terus Kok takutnya malah Bermasalah Oke Ya Terima kasih Mas Ando dan juga Di Mas Angga ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya semuanya Ini malam minggu Tadi Suaranya double Yang lain Atau ada yang ngerasa Ada yang aneh juga dengan Mungkin agak ini ya Kayak Agak Agak Stattering Bergema Oh Oke Kayaknya saya setting sebentar Itu ngerasa Emang ada yang aneh Dengan micnya Coba Ini settingan yang lebih Oke Tes-tes Kalau seperti ini Gimana Oke Bagus kan Oke Oke Ya Emang ini ya Kebiasaan Iseng Amin Satu Yang malah Jadi Jadi bermasalah Oke Iya Saya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Mas Nandur Mas Angga Dan Teman-teman Indonesia Ya Sudah Mengundang khususnya Mas Ardi Karena tadi Yang kemarin Mas Ardi Tapi sayangnya Mas Ardi Tidak tahu Tidak bisa hadir Tidak bisa lanjut Disini Dan Saya sangat Sangat senang Sali dapat kesempatan Disini Jadi Apa nih Mungkin kalau Sekedar Introduce Saya itu sebenarnya Emang tidak Bukan Yang punya latar belakang Di robotika Tapi saya lumayan senang Dengan reinforcement learning Nanti Mungkin saya langsung Share screen aja ya Biar Boleh ya Bisa ya Sudah bisa ya Oke Biar langsung aja Ini saya baru join discordnya Oke Jadi Saya latar rohnya Orang-orang ilmu komputer Informatika Jadi Sebenarnya Kalau dibicara Bicara robot itu Nanti Akan diwakili Mas Ataka Saya akan Membahas banyak Tentang reinforcement Learning nya saja Jadi makanya Setelah saya judulnya Reinforcement learning Untuk selain robotika Jadi Tidak Saya tidak Awan Namanya Tidak Kalau bisa dibilang Nol pengalaman Di bidang robotika Ya pernah lah Nyoder karpet Karena tidak sengaja Naruh soldier sembarangan Ketika Mau bikin robot zaman SMA dulu Tapi Ya cuma itu Pengalaman saya Di bidang robotika Ya Bukan Akalat singkat ya Jadi Saya memang posisi sekarang Dosen Di UII ya UII Indonesia Bukan UII Uinya bukan Uni UI yang depok ya Di Jogja Manifertasi Islam Indonesia Dan juga Bergerak di Center of Data Science UII gitu ya Saya dulu Alumni UGM S1 S2 nya Jadi Ini sama mas Ataka Juga lagi posisi Di Jogja dan sekitarnya Kayak gitu Ya Kalau pengalaman Sebenarnya saya punya Pengalaman banyaknya Itu di bidang Machine learning Secara umum gitu ya Jadi Saya pernah ikut Machine learning summer school Ini 2020 Kemarin Dapat Kesempatan di Indonesia Terus 2021 kemarin Ini saya sempat ikut juga Saya lupa namanya Malah saya Bener-bener saya tulis Apa namanya Tenang summer school Machine learning AI summer school juga Yang nyelenggarain Paris Saya lupa namanya Itu malah Karena susah bahasa Paris Terus Tahun 2018-2019 Saya juga alhamdulillah Tersempat pernah dapat pengalaman Untuk Beasiswa untuk belajar Jadi dulu Facebook masih Mengeluarkan PyTorch Sebagai framework Deep learning Dan Terus membuka Beasiswa Dan alhamdulillah Saya terpilih Saya tidak tahu Apakah teman-teman Di sini atau tidak Saya tidak hafal Orang-orang yang kepilih Dari Indonesia Jadi kalaupun Setiap saya membuka link Saya mestinya Kalau punya Pernah satu kelas Jangan-jangan saya pernah Satu kelas Dengan Di Jaman itu Tapi saya lupa Terus Lagi-lagi Riset interest saya Di machine learning Jadi saya memang Umum ya Tidak yang Fokus di reinforcement Juga Computer vision Karena saya Merasa Machine learning itu Sudah cukup spesifik Dan emang kalau Cuma dibelajari Pada satu bidang Jadi saya juga NLP Juga pernah tahu Ini Di pengalaman saya Di 2019 Pernah Alhamdulillah Pernah dapat Juara Di Ukara Challenge Itu kalau pernah tahu Itu lomba Auto-emetic Si scoring Jadi saya diminta Bikin Kami diminta Untuk bikin model Untuk menilai Si Menilai soal Jawaban Si Seseorang Itu benar apa Salah Jadi NLP Terus 2018 Saya ikut Finhack Jadi Lebih ke Apa namanya Saya lupa Itu apa ya Tugasnya Pokoknya tentang Oh itu Credit scoring Jadi untuk Mendeteksi Apakah orang ini Cocok tidak Diberi kredit Atau tidak Dia itu Tahun 2015 Dan Nanti masuk Top 5 Saya juga Waktu itu Saya punya Website Nah Jadi Kalau mas Ataka Punya Channel Youtube Jagor Robotika Untuk Berbagi Tentang Robotnya Saya punya Website Untuk Berbagi Tentang Mesin Di Tanah Namanya Emang Susah Biar Emang Enggak Banyak Ngunjung Jadi Emang Namanya Susah Destrakilmi Dotcom Bisa Di Brose Walaupun Sudah Sebulan Ini Saya Nulis Di Sana Oke Hari Ini Saya Berkesempatan Untuk sharing Tentang Machine Learning Semoga Saya Akan Ambil Melihat Timer Biar Tidak Kebablasan 20 Menit Dari Sekarang Tentang Reinforcement Learning Learning Jadi Nah Ini Saya Pengen Tau Juga Teman Teman Disini Sebenarnya Pernah Dengar Atau Enggak Tentang Reinforcement Learning Jadi Kita Langsung Aja Jadi Ketika Kita Tidak Tau Langkah Pertama Googling Jadi Apa Itu Reinforcement Learning Itu Kalau Dari Hasil Google Bahasa Inggris Kita Bisa Lihat Tekst Indus Kalau Misalkan Susah Bacanya Reinforcement Learning Adalah Bidang Illum Machine Learning Yang Berfokus Pada Pengembangan Agen Cerdas Agar Mampu Mengambil Aksi-Aksi Terbaik Dalam Suatu Situasi Ini Versi Saya Jadi Penjelas Rangkuman Versi Saya Kalau Versi Inggris Tidak Bisa Langsung Diterjemahkan Jadi Kira-kira Seperti Itu Ada Beberapa Kata Kunci Yang Menarik Dalam Reinforcement Learning Yang Pertama Adalah Pengembangan Agen Cerdas Lalu Mampu Mengambil Aksi Terbaik Terhadap Suatu Situasi Kalau Di Inggris Kan Intelligent Agents Take Actions Dan Environment Suatu Kondisi Suatu Situasi Jadi Ini Adalah Reinforcement Learning Dan Menariknya Saya Alumni S2 Ilmu Computer Jadi Menurut Pengalaman Saya Nanti Teman-teman Bisa Cek Reinforcement Learning Ini Sebenarnya Itu kan Disitu Bidang Ilmu Machine Learning Yang Artinya Harusnya Karena Machine Learning Itu Suatu Topik Yang Dipelajari Di Teman-teman Informatika Teman-teman Ilmu Komputer Harusnya Reinforcement Learning Itu Mungkin Pernah Didengar Kalau Di Pengalaman Saya Di UGM Dan Di UI Uniknya Ternyata Reinforcement Learning Ini Sangat Tidak Familiar Di Telinga Orang Informatika Jadi Berbeda dengan Machine Learning Superfast Learning Klasifikasi Neural Network Deep Learning Dan sebagainya Istilah-istilah Machine Learning Umumnya Itu Reinforcement Learning Uniknya Tidak Familiar Di Telinga Padahal Kalau Kita Geser Ke Jurusan Sebelah Elektro Ini Hal Yang Sangat Familiar Ini Jadi Cukup Makanya Saya Tidak Teman-teman Di Pasal Tadi Dari Jurusan Apa Kalau Teman-teman Jadi Jurusan Elektro Mungkin Sudah Pernah Dengar Tapi Kalau Teman-teman Jari Jurusan Informatika Berdasarkan Pengalaman Saya Itu Mungkin Hampir Bisa Dibilang Kalau Tidak Pernah Dengar Dengar Cuma Sedikit Sekali Atau Cuma Tau Sedikit Sekali Saya Tau Kenapa Popularitas Di Informatika Sangat Kecil Saya Sampai Lulus S1 Itu Tidak Pernah Denger S1 Jadi Saya Tidak Nyalain Dosen Saya Tidak Pernah Dengar Informatika Dan Itu Kenapa Jadi Pertanyaan Ini Cukup Menarik Yang Saya Bahas Hari Ini Karena Memang Dari Definisinya Reinforcement Learning Itu Adalah Pengembangan Agen Cerdas Dan Kalau Orang Normal Ketika Bicara Agen Cerdas Itu Kebayangnya Adalah Robot Jadi Orang Itu Gampang Untuk Memvisualisasikan Jadi Ketika Kita Bicara Agen Cerdas Itu Robot Reinforcement Learning Definisinya Adalah Pengembangan Agen Cerdas Jadi Sangat Wajar Kalau Saya Lihat Di Informatika Atau Di Inmu Komputer Itu Tidak Banyak Dibahas Karena Memang Mindset Orang Ketika Bicara Agen Cerdas Itu Adalah Robot Makanya AI Untuk Robotik Judul Acara Ini Tapi Bahasanya Reinforcement Learning Itu Sebenarnya Tidak Selalu Robot Jadi Agen Cerdas Selalu Didefinisikan Sebagai Robot Itu Yang Cukup Unik Dalam Di Bahasan Kita Dan Reinforcement Learning Dan Ini Membuat Saya Rasa Ini Salah Satu Alasan Membuat Reinforcement Learning Tidak Cukup Populer Di Informatika Atau Di Ilmu Komputer Dibandingkan Di Elektro Atau Teknik Elektro Atau Elektronika Yang Lain Karena Emang Kita Bicara Robot Di Informatika Dan Akhirnya Ilmu Ini Kurang Bergembang Makanya Saya Disini Sebenarnya Apa Nih Misi Saya Mengenalkan Reinforcement Learning Ke Teman-teman Sekalian Siapa Tahu Mengembangkannya Menjadi Lebih Banyak Temannya Gitu Istilahnya Oke Oh ternyata Ada yang lagi S1 Ilmu Komputer UGM Saya Agak Tingkat Kalau Pengalaman Saya Sampai Lulus Tidak Ada Reinforcement Learning Saya Kena Reinforcement Learning Ketika Belajar Setelah Lulus S1 Terus Ada Waktu Lenggang S2 Sebelum S2 Saya Belajar Disana Terus S2 Sedikit Perna Disebut Sama Dosen Tapi Sama Sekali Tidak Lanjut Sebenarnya Agen Cerdas Tidak Melulu Robot Jadi Tidak Semua Agen Cerdas Terlihat Fisik Kalau Pernah Nonton Film Frigga Kalau Belum Nonton Nanti Nanti Nonton Jangan Bajak Jadi Frigga Ceritanya Cerita Tentang NPC Atau Singkatannya Non Playable Karakter Intinya Pemain Dalam Game Ketika Ketika Main Game Ada Orang Orang Istilahnya Orang Orang Figuran Dalam Game Yang Ceritanya Di Film Ini Tiba-tiba Dia punya Ilham Si Figuran Ini Sadar Bahwa Dia Punya Kebebasan Di 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 Luar Apa Yang Diprogram Si Apa Namanya Programmer Jadi Ini Ceritanya Menunjukkan Seakan-akan Ada Kecerdasan Buatan Yang Lahir Dalam Sebuah Game Dan Dia Bergerak Sama Onya Sendiri Menurut Dia Benar Cerita Tentang Frigga Dan Kalau Sebenarnya Mau Lebih Spesifik Ini Jadi Bahasan Kita Utamanya Buat Pada Game Itu Contoh Pada Agen Cerdas Adalah Contoh Dari Agen Cerdas Jadi Tidak Harus Agen Cerdas Terlihat Fisik Dalam Robot Elektronika Yang Fisik Kadang Kita Bot Ini Kalau Di Indonesia Robot Sama Bot Terbedakan Bot Kadang Orang Nyebut Sebagai Agen Cerdas Versi Software Versi Yang Tidak Terlihat Fisik Hardware Itu Contoh Agen Cerdas Contohnya Kalau Di Game Bola Seberapa Banyak Dari Kita Yang Berpikir Di Game Bola Itu Gimana Lawan Kita Kok Bisa Mengatur Strateginya Gimana Kita Bisa Kalah Dengan Lawan Yang Cuma Komputer Atau Gimana Lawan Bergerak Secara Alami Tidak Yang Gerombol Orang Sebelu Sepuluh Orang Nyerbu Satu Bola Kenapa Semua Terjadi Sangat Alami Dan Itu Konsep Agen Cerdas Dan Uniknya Sebenarnya Agen Cerdas Jauh Lebih Abstrak Itu Bisa Contohnya Adalah Youtube Di Youtube Itu Ada Bot Yang Tidak Ada Terlihat Bentuk Fisiknya Sama Sekali Dan Dia Bertugas Untuk Memberi Rekomendasi Ke User Menggunakan Reinforcement Learning Jadi Ketika Kita Berinteraksi Di Youtube Apa Namanya Milih Video Nonton Video Ntar Dia Memberi Rekomendasi Nah Si Bot Ini Dia Yang Memberi Rekomendasi Dia Tidak Ada Bentuk Orangnya Tidak Ada Bentuk Avatarnya Tapi Dia Melakukan Ini loh Video Kamu suka Video Ini loh Kamu suka Video Dia Ada Aksi Di Sana Dia Melakukan Proses Di Sana Dan Itu Lebih Abstrak Lagi Agen Cerdas Lebih Abstrak Lagi Atau Bahkan Yang Baru Youtube Bekerjasama Dengan DeepMind Itu Mau Membuat Mau Mengembangkan Reinforcement Loring Untuk Kompresi Video Jadi Biar Gimana Video Lebih Hemat Ketika Di Streaming Nah Itu Menggunakan Reinforcement Loring Atau Bahkan Yang Terbaru Lagi Itu Ini Dia Mampu Mengontrol Ini Saya Tidak Paham Maksud Karena Ini bukan Bidang Saya Jadi Ini Baru Banget 16 Februari Baru Rilis Tentang Reinforcement Learning Dipakai Untuk Mengontrol Plasma Nuklir Nuklir Fusion Plasma Saya Tidak Tau Apa Intinya Dia Bekerja Di Pembangkit Tenaga Nuklir Terus Disana Dia Mengontrol Plasma Tapi Ini Dia Pake Reinforcement Learning Dia Pake Reinforcement Learning Ada Seakan-akan Ada Agen Cerdas Disana Yang Mengontrol Itu Jadi Tidak Terlihat Bentuknya Tidak Ada Hubungannya Dengan Robot Dan Dia Berbentuk Secara Software Itu Juga Dari Pada Game Dan Kompresi Video Dan Itu Yang Kita Bahas Disini Jadi Saya akan Bahas Lebih Gambaran Pemanfaatan Reinforcement Learning Itu Pada Sisi Yang Bukan Robot Yaitu Saya Banyak Nyutuh Pada Game Untuk Dari Pengalaman Saya Walaupun Tidak Semua Agen Yang Terlihat Cerdas Cerdas Jadi Ini Sekilas Tidak Semua Agen Cerdas Contohnya Bot Pada Game Pac-Man Sudah Dari Puluhan Tahun Lalu Pac-Man Setelah 1980-an Rilis Dan Dia Ada Bot Di Sana Dan Dia Tidak Menggunakan Kecerdasan Yang Sama Seperti Yang Saat Ini Yang Ada Sekarang Kalau Pernah Main Game Ada Hantu Yang Warna Warni Dia Bergeraknya Tidak Random Tapi Juga Ada Strateginya Jadi Dia Bergerak Dengan Tujuan Walaupun Kalau Di sini Yang Kuning Robot Ini Dia Terjebak Tidak Bergerak Dengan Bagus Sedangkan Yang Dia Bergerak Untuk Menyusuri Areanya Dan Tahun 2016 Ini Salah Satu Gebrakan Besar Kalau Teman Teman Mau Nonton Video Yang Cukup Menarik Reinforcement Learning Itu Dipakai Untuk Di Reinforcement Learning Itu Dipakai Untuk Mengembangkan Bot Yang Bermain Go Kalau Teman Nonton Film Dokumentarnya Lumayan Bagus Film Menjelaskan Tentang Bagaimana Perjalanan Bot Alpha Go Ini Bisa Mengalahkan Lisido Dalam Permainan Di Dan Itu Bergembang Sampai Sekarang Itu 2016 Dilanjut Tahun 2017 Buat Agen Cerdas Berhasil Ini Berhasil Meng Mengalahkan Tim Dota Dua Terus Ada Juga Lagi Yang Berhasil Mengalahkan Dalam Permainan Poker Intinya Agenjera Semakin Bergembang Dan Ini Yang kita Bahas Malam Ini Insya Allah Singkat Saja Tentang Apa Itu Reinforcement Learning Jadi Sebelum Masuk Reinforcement Learning Saya akan Sedikit Recap Tentang Machine Learning Jadi Machine Learning Itu Secara Ini Saya ambil Dari Bukunya Buku Yang cukup Bagus Tentang Machine Learning Menulisnya Saya tidak tahu Bacanya Aurelian Geron Bila menulis Machine Learning Adalah Science Atau Art Dan Art Dalam Pemrograman Komputer Sehingga Mereka Mereka Di sini Adalah Merujuk Kepada Komputer Dapat Belajar Dari Data Makanya Namanya Machine Learning Mesin Itu Mesin Komputer Learning Itu Belajar Dia Belajar Dari Data Itu Kalau Saya Gambarkan Seperti Itu Ada Data Robot nya Belajar Terus Dia Pintar Nah Di sini Lagi-lagi Saya Gambarkan Robot Dalam Bentuk Fisik Karena Lagi-lagi Agensitas Tidak Selalu Robot Yang Bergerak Nah Machine Learning Itu Secara umum Terbagi Menjadi Tiga Jenis Ada Beberapa Masjab Yang Berbeda Tapi Intinya Dia Berbeda Tiga Jenis Yang Pertama Adalah Supervise Gampang Supervise Itu Dibimbing Secara Bahasa Indonesia Dibimbing Jadi Kita Berikan Banyak Contoh Lalu Machine Learning Akan Belajar Menemukan Pola Dari Contoh Contoh Tersebut Sehingga Dia Bisa Menebak Ketika Sesuatu Yang Sesuatu Diberikan Dia Tahu Ini Apa Contohnya Ini Kartunya Ini Dan Contohnya Seperti Ini Pemanfaatannya Ini Salah Projek Yang Saya Disini Ada Nescafe Disini Ada Milo Dan Sebagainya Kita Kasih Tahu Mesin Kita Kasih Tahu Ada Milo Ini Bentuknya Sepeda Bentuknya Orang Seperti Ini Bentuknya Kita Bimbing Terus Kita Kasih Tahu Berkali Sampai Akhirnya Dia Paham Orang Itu Orang Orang Yang Kedua Unsupervised Unsupervised Kita Tidak Beri Contoh Real Kita Tidak Beri Contoh Yang Tidak Kasih Contoh Kalau Output Seharusnya Apa Kita Cuma Memberi Setumpuk Data Kita Kasih Data Contohnya Data Ini Saya Kasih Data Pembelian Supermarket Coba Pelajari Data Tersebut Temukan Apa Yang Menarik Di Sana Jadi Mesin Learning Dia Belajar Menemukan Hal-hal Yang Tersembunyi Di Sana Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Di Output Tapi Kita Berharap Dia Mau Output Sesuatu Yang Memberi Insight Contohnya Customer Segmentation Jadi Diberi Data Supermarket Oh Ternyata Di Supermarket Saya Kebanyakan Cuma Beli Dua Benda Beli Peralatan Sayur Peralatan Dapur Bahan Dapur Sayur Semayur Buah Dan Sebagainya Dan Juga Hanya Peralatan Kos-kosan Misalkan Karena Supermarket Di Dekat Kos-kosan Jadi Cuma Orang Belanja Yang Cewek Bahasanya Belanja Belanja Sapu Semprotan Obat Nyamuk Dan Sebagainya Oh Ternyata Cuma Ini Yaudah Berarti Selanjutnya Kita Kurangi Barang-barang Yang Tidak Penting Kita Tidak Perlu Jualan Baju Kita Cukup Tingkatkan Belajar-belajar Barang-barang Yang Laku Diberi Insight Dari Memahami Suatu Data Unsupervised Tidak Dibimbing Kita Hanya Beri Data Dan Dia Menemukan Pola Yang Menarik Yang Ketiga Reinforcement Di Reinforcement Dia Seakan-akan Di Tengah-tengah Jadi Kita Membimbing Tetapi Membimbingnya Itu Bukan Membimbing Secara Saklek Kalau Main Catur Apa Langkah Pertama Langkah Pertama Ini Tidak Ada Kita Tidak Pernah Belajar Bermain Game Tidak Seperti Itu Kalau Main Game Itu Kalau Ada Lawan Maju Lawan Serang Tidak Ada Yang Saklek Dalam Permain Game Yang Ada Kita Membimbingnya Kamu Harus Menang Dalam Game Kamu Harus Sampai Ke Titik Itu Kalau Balapan Itu Harus Juara Satu Terserah Caranya Gimana Harus Setiap Mobil Kamu Tabrak Atau Kamu Salib Itu Urusan Yang Penting Kamu Juara Satu Jadi Kita Membimbing Tetapi Istilahnya Membimbing Secara Time Delay Jadi Dia Fokusnya Sana Langkah Hanya Terserah Jadi Disini Kita Membimbing Agen Untuk Melihat Situasi Yang Saat Ini Lalu Untuk Menemukan Aksi Yang Memperoleh Hasil Terbaik Artinya Menuju Ke Target Akhirnya Menang Game Sampai Juara Satu Dan Sebagainya Itu Adalah Reinforcement Learning Dan Ini Salah Satu Contohnya Jadi Dalam Permain Game Reinforcement Learning Dia Memilih Dari Posisi Ini Dia Mau Kemana Mending Benteng Yang Maju Makan Jadi Seperti Ini Atau Ratunya Yang Makan Itu Adalah Apa Namanya Dia Bergerak Sesuai Dengan Apa Namanya Dia Memilih Aksi Yang Sesuai Harapannya Mana Yang Membawa Dia Ke Kemenangan Kalau Dari Sini Kita Lihat Sekilas Kalau Yang Suka Main Satur Itu Yang Langkah Kiri Lebih Bagus Dari Langkah Dia Makan Benteng Lawan Dan Mungkin Benteng Dia Akan Mati Tapi Benteng Versus Benteng Artinya Imbang Sedangkan Yang Disini Posisi Ini Nanti Ratunya Akan Memakan Pion Tapi Ratunya Akan Mati Ini Lebih Rugi Secara Sekilas Kalau Kita Manusia Akan Merasa Langkah Ini Lebih Baik Secara Normal Tetapi lagi Reverse Melaring Tidak Melihat Satu Langkahnya Melihat Sampai Langkah Kemenangan Itu Yang Dibikiran Remorse Menang Bukan Menang Saat Ini Tapi Menang Di Akhirnya Siapa Yang ketawa Terakhir Istilahnya Remorse Menar Dan Secara Umum Remorse Menar Bergerak Menggunakan Framework Seperti Ini Jadi Kita Punya Bot Dia Melakukan Aksi Pada Suatu Environment Entah Itu Utubenya Atau Ketadi Nuklir Setiap Aksinya Akan Membawa Suatu Hasil Hasil Itu Bisa Berupa Sinyal Apakah Dia Kearah Yang Benar Menang Atau Tidak Atau Dan Dia Juga Mendapatkan Kondisi Efek Dari Aksinya Karena Dia Melakukan Permain Satur Dia Menggerakkan Pion Ini Papan Pion Akan Berubah Lawan Akan Berinteraksi Seperti Apa Itu Akan Efek Dari Apa Namanya Aksi Yang Dia Lakukan Terhadap Environment Dan Reward Ada Reward Yang Langsung Dapat Pion Atau Reward Diakhir Ketika Dia Menang Atau Kalah Jadi Secara Sekilas Remorsement Ring Berbeda Dengan Dua Jenis Yang Lain Jadi Langsung Bawa Sini Matanya Melihat Sini Jadi Disini Remorsement Ring Tidak Punya Langkah Yang Benar Untuk Setiap Kondisinya Berbeda Dengan Super Fast Learning Kita Kasih Tahu Ini Gelas Udah Ini Gelas Tidak Boleh Salah Tidak Boleh Bilang Ini Botol Tidak Boleh Jadi Harus Benar Itu Kalau Super Fast Learning Kita Kasih Contoh Benar 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 Kita Tahu Sedangkan Di Reinforcement Learning Kita Tidak Bisa Kita Tidak Ngasih Tahu Kalau Game Balapan Tikukan Pertama Kecepatan Sekian Tidak Bisa Kita Harus Ngasih Tahu Intinya Menang Terserah Langkah Seperti Apa Sepanjang Jalan Yang penting Kamu Bisa Menang Itu Disini Sebagai Interaksi Renungan Awal Jadi Dimana Kita Menggunakan Reinforcement Learning Sebenarnya Tidak Ada Hubungannya Dengan Robot Tidak Selalu Berhubungan Dengan Robot Karena Yang penting Apa Selama Kita Bisa Membayangkan Suatu Situasi Dimana Ada Interaksi Dan Interaksi Itu Berujung Pada Suatu Reward Yang Long Term Artinya Yang Ujungnya Apa Dan Ada Pengambilan Keputusan Itu Reinforcement Yang Bisa Dilakukan Makanya Contohnya Di Youtube Ada User Mau Nonton Video Terus Si Bot Ini Target Ini Saya Pengen Dia Nggak Akan Keluar Dari Youtube Dia Akan Terus Menikmati Video Yang Saya Share Selanjutnya 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 Itu adalah Reward Berarti Dia Harus Bisa Mempertahankan Si User Selama Lamanya Di Youtube Itu Reward Yang Ditarget Si Bot Apa Yang Dia Dia Memilih Dari Sekian Banyak Video Apa Yang Kira-kira Disukai Oleh Orang Ini Oke Saya Pilih Ini Suka Suka Melulu Bot Tidak Melulu Robot Tidak Melulu Game Tapi Dia Bisa Bekerja Selama Ada Aksi Di Tahun 2020 2019 Itu Saya Bantu Istri Saya Tesisnya Itu Tentang Reinforcement Learning Dalam Penyusunan Kata Jadi Bukan Penyusunan Kata Di NLP Itu Tau Struktur Kata Misalkan Saya Makan Bakso Kotak Kotak Itu Punyanya Siapa Aku Punyanya Bakso Atau Punyanya Saya 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 Makan Bakso Pak Adi Pak Adi Itu Maksudnya Punyanya Bakso Ada Lagi-lagi Pemahaman Yang Mana Dia Ada Konsep Dari Reinforcement Learning Juga Disana Agak Susah Menjelaskannya Karena Topiknya Agak Lebih NLP Lebih Deep Dan Saya Sendiri Lebih Senang Menggunakan Reinforcement Pada Games Kenapa Karena Sebagai Orang Yang Tidak Berkutat Di Bidang Robotika Berkutat Pada Game Lebih Mudah Karena Environment Itu Lebih Gampang Bisa Dikembangkan Dibuat Bayangkan Kalau Kita Membuat Mampu Berjalan Kita Harus Bikin Robot Dulu Kalau Kita Mau Bikin Robot Mungkin Mas Taka Bisa Cerita Kalau Membuat Robot Sebagai Orang Normal Yang Belum Grogi Beli Peralatannya Grogi Uangnya Beneran Bisa Jadi Robot Atau Enggak Membuat Environment Lebih Sulit Mungkin Bagi Saya Tapi Kalau Di Game Karena Saya Biasa Modding Bikin Environment Lebih Simple Bikin Game Yang sesuai Terus Kita Letakkan Bot Di Sana Itu Yang Membuat Lumayan Menarik Dan Ini Terjadi Di Level Yang Lebih Atas Di Deep Mine Dan sebagainya Pengembangan Reinforcement Learning Itu berawal Dari game Kebanyakan Contohnya Yang tadi Yang Meng Meng Kompresi Video Itu adalah Algoritmanya Pakai Mu Zero Itu Dulu Dipakai Untuk Game Beberapa Game Jadi Algoritma Reinforcement Ini Ternyata Saya Memang Kebanyakan Dan Belum Saya Hate Tapi Kita Akan Langsung Skip Ke bagian Akhir Saja Ini Cerita Tentang Apa Reinforcement Lebih Detil Tapi Ini Yang Yang Kedua Adalah Reinforcement Learning Itu Bukan Satu Algoritma Jadi Reinforcement Learning Itu Ada Banyak Sekali Algoritma Di Dalam Dan Kalau Mempelajari Semuanya Itu Butuh Waktu Artinya Setiap Orang Tidak Tidak Semua Orang Bisa Menguasai Semua Algoritma Reinforcement Learning Jadi Ada Banyak Sekali Algoritma Reinforcement Learning Dari Yang Sederhana Seperti Ini Ini Kalau Teman-teman Cek Di Web Itu Bloknya Saya Lupa Nama Depannya Andre Skarpati Beliau Termasuk Pioneer Learning Dan Beliau Membuat Contoh Reinforcement Sederhana Untuk Game Jadi Dari Citra Dimasukkan Ke Neuron Network Terus Di Apa Namanya Outputnya Adalah Cuman Probabilitas Apakah Ini kan Game Nya Racket Pong Jadi Dia Antara Bolanya Bergerak Terus Mantul Berusaha Nangkap Sampai Lawannya Kegulan Nah Itu Dia Mencoba Membuat Dengan Sederhana Menggunakan Polisi Gradien Terus Menggerakkan Racketnya Naik Turun Nah Itu Atau Versi Yang Jauh Lebih Rumit Alfago Dia Menggunakan Konsep Neuron Leper Bahkan Sampai Tiga Model Sekaligus Dia Memperhatikan Apa Langkah Selanjut Yang Perlu Diambil Apa Saja Langkah Yang Mungkin Terjadi Oleh Lawan Terus Langkah Mana Yang Akan Membawa Kemenangan Dan Juga Kalau Di Alfago Dia Mempertimbangkan Hardwarenya Dia Harus Membuat Model Agen Yang Jadi Satu Buat Alfago Itu Sebenarnya Dari Beberapa Istilahnya Otak-otak Kecil Ada Tiga Otak Kecil Di Sana Yang Bergembang Salah Satunya Di Desain Untuk Mempercepat Proses Komputasi Jadi Biar Sudah Pakai Seribu CPU Atau 100 CPU Saya Lupa Ada Agen Lain Di Sana Yang Memilih Aksi Mana Biar Cepat Menang Jadi Biar Dia Bergerak Lebih Cepat Itu Ada Juga Di Jadi Dia Jauh Lebih Kompleks Dan Sebagai Menutup Saya akan Sedikit cerita Tentang Tantangan Dalam Remforcement Learning Yang Pertama Jelas Ciri Yang Pertama Explore Versus Exploit Namanya Melakukan Aksi Kadang Kita Melakukan Aksi Cuma Cuma Coba Coba Dan Coba Itu Bermanfaat Dalam Reinforcement Learning Cuman Seberapa Sering Kita Coba Dan Seberapa Sering Kita Harus Serius Menyelesaikan Apa Yang Sudah Kita Tahu Itu Jadi Tantangan Dalam Reinforcement Learning Ini Contohnya Kita Ambil 5 kartu Dari Tumpuan Merah Dapatnya Banyak Ambil Biru 5x Apakah Terus Kita Berarti Mengambil Yang Merah Terus Siapa Ternyata Di Biru Versus Exploit Terus Setiap Environment Memiliki Tantangan Berbeda Dalam Game Saja Ada Banyak Tantangan Berbeda Single Player Atau Multiplayer Game Kompetitif Atau Kooperatif Game Komplete Artinya Kita Sama-sama Tahu Apa yang Terjadi Atau Game Incomplete Kita Tahu Apa Kartu Lawan Atau Game Kerjasama Dota Itu Kerjasama Itu Punya Tantangan Sendiri Setiap Environment Baru Di Game Terus Yang Terakhir Adalah Environment Mengembangkan Reinforcement Learning Tadi Ada Tiga Kata Kunci Agen Cerdas Melakukan Aksi Pada Suatu Environment 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 Topik Environment Bahasan Sendiri Lagi Gak Semua Game Itu Ada Environment Kita Bisa Coba Agen Kita Cemplungin Wah Bikin Robot Buat Main Pest Emang Ada Yang Bikin Environment Pest Saya Gak Tahu Kalau Ada Kita Bikin Pest Yang Bisa Kita Cemplungin Dulu Yang Bikin Pest Yang Bisa Dicemplungin Itu Tidak Gampang Jadi Tantangan Lagi Tidak Semua Environment Mudah Diaplikasikan Ini Baru Di Game Apalagi Kalau Di Robot Nyata Atau Yang Kasus Lain Ini Salah Satu Garapan Di CDS UI Itu Kita Mengembangkan Environment Game Ini Kalau Misalkan Teman-teman Ada yang Tertarik Kita Bisa Project Bersama Di UI Saat ini Jadi Kita Ngembangkan Board Game Environment Ada Beberapa Game Environment Di Indonesia Sudah Kita Kembangkan Disana Jadi Kita Bisa Naruk Board Di Game Tersebut Di Environment Tersebut Kita Bahkan Juga Naruk Beberapa Agent Cerdas Disana Dan Susahnya Membuat Environment Bayangkan Kita Membuat Environment Self Driving Car Itu Harus Bisa Seril Mungkin Kita Tidak Mungkin Nerapin Bikin Bot Untuk Mobil Cerdas Terus Mobil Yang Bisa Jalan Sendiri Terus Kita Pake Mobil Beneran Nah Kalau Dia Coba Terus Nabrak Nabrak Kemana Kan Uangnya Habis Banyak Dan Membahayakan Makanya Kita Perlu Buat Environment Simulator Membuat Simulator Jadi Susah Kenapa Karena Simulator Harus Bisa Menggambarkan Senyata Itu Cahayanya Kondisi Traffic Jalan Naik Turun Orang Orang Nyebrang Dan Sebagainya Itu Jadi Harus Bahasan Makanya Membuat Environment Itu Bisa Jadi Tantangan Yang Luar Biasa Rumit Dalam Mengembangkan Reinforcement Learning Oke Saya rasa Itu Pengantar Dari Saya Sedikit Tentang Reinforcement Learning Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bisa Ditangkap Dengan Baik Jadi Sebagai Menutup Ini Saya Kasih Kata Kata Yang Cukup Menarik Dari Lisidol Lawannya AlphaGo Dalam Permainan Go Yang Tadi Saya Tunjukkan Di Pertandingan Kedua Kalau Nonton Dokumentarinya Atau Waktu Nonton Live Pertandingannya Lisidol Dibuat Kaget Dengan Sebuah Aksi Si AlphaGo Ini Aksi Yang Semua Orang Bilang Aksi Yang Bukan Langkah Manusia Normal Jadi AlphaGo Lagi Di Suatu Kondisi Dan Dia Mengambil Suatu Aksi Dalam Game Go Yang Aksi Membawa Dia Kemenangan Di Ronda Itu Aksi Yang Sangat Tidak Mungkin Manusia Pernah Menakukan Aksi Sangat Bodoh Dibilang Jadi Aksi Yang Orang Aksi Yang Salah Langkah Ternyata Aksi Itulah Yang Membawa Dia Kemenangan Jadi Dan Komentar Dari Lisidol Seperti Wah Saya Kira AlphaGo Itu Berdasarkan Probabilitas Aksinya Karena Kalau Berdasarkan Probabilitas Itu Tidak Mungkin Manusia Melakukan Aksi Itu Artinya Nol Probabilitas Orang Menaukan Itu Tetapi Dia Menaukan Suatu Aksi Yang Sangat Unik Dan Aneh Terlihatnya Tetapi Ternyata Itu Membawa Dia Kemenangan Jadi Dia Yakin AlphaGo Kreatif Dalam hal ini Dia Bisa Berpikir Aksi Yang Tidak Mungkin Untuk Bisa Mencapai Kemenangan Dan Emang Yang Penting Dari Reinforcement Learning Itu Bukan Langkah Kecil Kecil Tetapi Pada Akhirnya Hikmah Malam Minggu Ini Jadi Jangan Pedulikan Apa Yang Terjadi Pada Hari Ini Atau Sekarang Tapi Yang Penting Adalah Nantinya Seperti Apa Pada Akhirnya Kita Maunya Apa Di Akhir Itu Yang Dipikir Pada Reinforcement Learning Dia Tidak Fokus Pada Hal-hal Kecil Tapi Dia Fokus Pada Ujung Kemenangan Dalam Game Itu Itu Saja Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Saya Kembalikan Ke Mas Ando Oke Gila Keren Keren Rian Menarik Ketika Ngomongin Reinforcement Learning Jadi Memang Banyak Banyak Mungkin Banyak Mis Konsep Di Masyarakat Tadi Kalau Ngomongin Reinforcement Learning Pasti Apaan Tuh Bahkan Orang-orang Machine Learning Tidak Tau Tidak Tadi Mas Rian Ngejelasin Keren Bukan Sampai Dipakai Di Nuklir Wah Gila Oke Mungkin Teman-teman Kalau ada Pertanyaan Boleh Langsung Di Drop Di Kolom Kita Akan Ngejar Waktu Juga Setelah Mas Rian Kita Akan Ada Speaker Kedua Yaitu Mas Ataka Kalau Mas Rian Tadi Ngebahas Lebih Kera Reinforcement Learning Secara General Nah Kalau Mas Ataka Ini Kebetulan Beliau Juga Adalah Co-founder Dari Jagorobotika Jadi Teman-teman Bisa Cari Nanti Di Youtube Kalau Belajar Robot Mas Ataka Ini Co-foundernya Yang Dimana Jagorobotika Adalah Platform Edukasi Untuk Belajar Robotik Buat Anak-anak Terutama Jadi Bahkan Level Anak-anak Aja Pasti Ngerti Gimana Kita Mahasiswa Pasti Lalu Mas Ataka Ini Merupakan Dosen Dari DT ETI UGM Lalu Beliau Punya Banyak Project Jadi Pengalamannya Banyak Dalam Robotik Seperti Karian Eh Sorry Kak Ataka Ini Pernah Di Project Steve Log Yaitu Sistem Robotik Untuk Keperluan Bedah Di Bidang Medis Waktu Kuliahnya Di King's College Wah Itu Menarik Banyak Dari Project Namanya Lalu Juga Ada Project 4x3 Yang Pernah Dibuat Sama Kak Ataka Yaitu Robot Portable Untuk Membantu Pekerja Pabrik Lalu juga Kak Ataka Ini Pernah Ada Pengalaman Juga Di National Center For Nuklear Robotik Di Europe Dan Juga Pernah Membuat Om Robot Ini Salah Projek Projek Yang Keren Jadi Dari Robot Lunak Yang Dapat Tumbuh Dan Mengantarkan Sensor Radiasi Pada Reaktor Nuklear Jadi Kalau Tempat-tempat Yang Bahaya Ini Mas Ataka Pernah Bikin Keren Banget Lalu Kak Ataka Ini Pernah Menulis Paper Dan Banyak Penelitian Di Bidang Robotika Yang Teman-teman Bisa Cari Di IEEE Pasti Tau IEEE Sama Di International Conference For Robotics And Automation Juga Ada Teman-teman Itu Bisa Nanti Dicari Aja Langsung Namanya Ini Langsung Kak Ahmad Ataka Keluar Semua Itu Banyak Mungkin Tambah Berapa-berapa Lagi Aku Langsung Persilahkan Aja Sama Kak Ataka Silahkan Kak Ataka Oke Terima kasih Banyak Mas Fernando Atas Perkenalannya Sebelumnya Apakah Suara Saya Berdengar Apakah Sudah Terlihat Layar Layar Komputer Saya Sudah Sudah Oke Siap Bismillahirrahmanirrahim Kita Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Selamat Kita Semua Kurang Suaranya Oke Saya Coba Pakai Telepon Semoga Semoga Ini Lebih Lebih Baik Ya Kita Semoga Tes-tes Sekarang Apakah Lebih Baik Suaranya Ya Lebih Baik Lebih Baik Alhamdulillah Oke Siap Kita Langsung Mulai Saja Tadi Sudah Dikenalkan Oleh MC Terima kasih Banyak Saya Ucapkan Buat Rekan-rekan Dari Indonesia.ka Yang Sudah Memberikan Kesempatan Bagi Saya Untuk Sharing Di Sini Malam Ini Saya Ingat Dulu Mas Angga Itu Pernah Ikut Juga Kelas Segor Robotika Dan Waktu Itu Saya Saya Bilang Begini Mas Besok Kalau Ada Kelas Tentang Reinforcement Learning Saya Pingin Ikut Nah Ternyata Sekarang Ada Acara Tentang Reinforcement Learning Tapi Saya Diminta Sharing Tapi It's Oke Jadi Sejak Beberapa Tahun Terakhir Memang Saya Tidak Hanya Di Robotics Tapi Mulai Menggunakan Learning Di Robots Ini Sedikit Tentang Saya Jadi Tadi Mas Fernando Sudah Menyinggung Dulu Saya Kuliah Di UGM Kemudian Ke PhD Di King London Sempat Bekerja Juga Di sana Di Queen Mary Kemudian Pulang Ke Indonesia Di Jalateh Kemudian Ke UGM Dan NTU Dan Sekarang Balik lagi Ke UGM Jadi Teman-teman Untuk Apa Namanya Kalau ada Yang penasaran Tentang Riset-riset Saya Mungkin Boleh Mampir Ke Website Ini Seperti Mas Rian Tadi Saya Promosi Website Tapi Websitenya Sudah lama Tidak Di-update Unfortunately Tapi Insyaallah Nanti Moga-moga Bisa Segera Di-update Lagi Jadi Kalau Mas Rian Tadi Apa Namanya Backgroundnya Lebih Di Ini Mas Rian Tadi Backgroundnya Lebih Dari Computer Science Saya Backgroundnya Lebih Di Robotics Jadi Research Interestnya Tadi Berkaitan Dengan Robot Navigation Bagaimana Kita Mengendalikan Robot Untuk Mencapai Ke lokasi Yang Diinginkan Robot Kontrol Bagaimana Mengendalikan Robot Dan Ini Nanti Yang Akan Membawa Saya Ke Reinforcement Learning Sebenarnya Kemudian Soft Robotics Jadi Robot Luna Kalau Bahasa Jawanya Itu Robot Empu Nah Itu Robot Yang Kita Kembangkan Dulu Di London Yang Digunakan Untuk Bedah Proses Bedah Kemudian Human Robot Collaboration Ini Bagaimana Robot Bisa Berinteraksi Secara Aman Dengan Manusia Dan Terakhir Robot Learning Soal Hapnya Dulu Saya Terapkan Di Sini Yang Warmbot Ini Itu Bagaimana Kita Memberikan Capability Kepada Robot Untuk Bisa Belajar Oke Ini Sedikit Project Experience Tadi Sudah Disinggung Ya Oleh Mas MC Begitu Ini Steve Flop Itu Project Bedah Kemudian Ini MCNR Dan Warmbot Ini Untuk Mengirimkan Sensor Ke Reaktor Nuklir Jadi Ini Yang Bentuknya Kain Ini Robot Jadi Kita Mendesain Robot Yang Seminimal Mungkin Elektronisnya Karena Karena Apa Namanya Mau dikirim Ke Reaktor Nuklir Jadi Dulu Saya Belajar Menjahit Disitu Dan Insyaallah Ini Akan Kita Coba Kembangkan Juga Di Indonesia Untuk Membantu Di Penanggulangan Bencana Seperti itu Kita Langsung Saja Ke Topik Yang Akan Kita Singgung Pada Malam Hari Ini Pertama Pertama Nanti Mungkin Saya Akan Memberikan Overview Tentang Robotics Itu Apa Bidanya Robot Dengan AI Itu Apa Kemudian Reinforcement Learning Itu Sendiri Tadi Mas Rian Sudah Memberikan Pemaparan Yang Sangat Baik Ternyata Kita Cukup Sehati Beberapa Slidnya Ternyata Mirip Karena Memang Reinforcement Learning Ini Bidang Yang Sebenarnya Cukup Lama Sudahan Kalau Teman Teman Apa Namanya Cari Bukunya Introduction To Reinforcement Learning Itu Sebenarnya Tahun 90-an Tapi Dia Baru Menghangat Lagi Akhir Akhir Ini Terutama Tadi Sejak Ada Alfago Jadi Revolusi Di Deep Learning Itu Membangkitkan Lagi Reinforcement Learning Kemudian Nanti Saya Kalau Tadi Mas Rian Slide Reinforcement Learning Selain Robot Saya Justru Nanti Akan Mengerucut Reinforcement Learning Untuk Robot Dan Nanti Saya Akan Cerita Sedikit Tentang Mekanisme Lain Yaitu Robot Learning From Demonstration Terus Nanti Saya Akan Cerita Sakses Story Bagaimana Sejauh Ini Mengaplikasikan Reinforcement Learning Di Robotics Dan Juga Aplikasinya Yang Kira-kira Potensial Di Indonesia Oke Pertama Ini Sebuah Pertanyaan Yang Kayaknya Saya Lihat Di Poster Publikasi Acara Ini Kayaknya Kalau Robotics Dan AI Digabung Itu Akan Menghancurkan Dunia Seperti Itu Nah Mungkin Untuk Menjawabnya Mungkin Saya Memunculkan Sebuah GIF Jadi Ini Robot Yang Digunakan Di Darpa Robotics Challenge Jadi Darpa Robotics Challenge Itu Semacam Kompetisi Yang Diadakan Hampir Setiap Tahun Setelah Saya Di US Untuk Menyelesaikan Tantangan Tantangan Apa ya Yang cukup kompleks Begitu Dengan Robot Nah Ini Salah Satu Robotnya Yang Berkompetisi Di Tahun 2015 Ternyata Membuka Pintu Sangat Susah Jadi Sampai Saat ini Masih cukup Challenging Untuk Bisa Menciptakan Robot Yang Bisa Menguasai Dunia Film Film Seperti Sebenarnya Saya ingin Mulai Dari Gambar Ini Karena Nanti Saya Ingin Menjelaskan Kenapa Reinforcement Learning Mulai Dipakai Di Robotics Akhir-akhir Ini Jadi Kita Kembali Lagi Ke Gambar Ini Nanti Insya Allah Nah Disini Tadi Mas Rian Sempat Menjelaskan Seharusnya Reinforcement Learning Itu Bagian Dari Machine Learning Tapi Kenyataannya Banyak Yang Kurang Familiar Dan itu Sama Itu Juga Yang Saya Rasakan Bahkan Banyak Yang Kurang Bisa Membedakan Antara Robot Dan AI Jadi Kalau Saya Memperkenalkan Diri Saya Bidangnya Robotics Itu Sedikit Yang Terus Berkomentar Berarti Bikin Keserdasan Buatan Jadi Sebenarnya Disini Apa Namanya Tadi Mas Rian Sudah Menyinggung Robot Itu Tidak Tidak Harus AI Dan AI Tidak Harus Diterapkan Di Robot Jadi Kalau Robot Itu Sendiri Itu Ide Itu Adalah Kita Mempunyai Sistem Yang Dia Itu Bisa Membaca Keadaan Lingkungan Nanti Pake Yang Namanya Sensor Terus Nanti Dia Mengambil Keputusan Terus Kemudian Dia Melakukan Aksi Dengan Aktuator Jadi Semua Sistem Yang Prinsipnya Seperti Ini Itu Bisa Disebut Sebagai Robot Bahkan Meskipun Misalnya Kalau Saya Pernah Memberikan Contoh Di Youtube Jago Robotica Ya Rice Cooker Yang Kita Punya Itu Bisa Dibilang Robot Karena Dia Bisa Mendeteksi Oh Ini Kanannya Sudah Cukup Sudah Cukup Sudah Cukup Matang Nasinya Dia Bisa Mati Sendiri Nah Itu Robot Sederhana Jadi Robotics Itu Sendiri Adalah Sebuah Bidang Ilmu Yang Cukup Interdisipliner Jadi Disitu Kita Belajar Elektronik Kita Pakai Programming Kita Juga Harus Ngerti Mesin Mechanical Control Dan AI Itu Sendiri Bahkan Sekarang Ada Lagi Yaitu Lingkaran Mestinya Lingkaran Baru Namanya Biologi Karena Sekarang Banyak Robot-robot Itu Yang Mencoba Mengambil Inspirasi Dari Biologi Biologically Inspired Robot AI Itu Sendiri Itu Adalah Teknologi Yang Membuat Mesin Itu Melakukan Tindakan Yang Menyerupai Dilakukan Oleh Manusia Jadi Dalam Konteks Robot Kontrollernya Ini Untuk Mengambil Keputusan Ini Itu Bisa Menggunakan Teknologi AI Tapi Bisa Juga Tidak Jadi Sebenarnya Tidak Harus Dan Itu Keduanya Dua Hal Yang Berbeda Terus Machine Learning Ini Juga Merupakan Bidang AI Yang Akhir Ini Sangat Populer Jadi Itu Sebenarnya Merupakan Bagian Dari AI Subset Yang Tadi Mas Rian Sudah Menjelaskan Dia Bisa Mempelajari Dia Bisa Belajar Dari Data Tanpa Di Program Secara Explicit Tadi Mas Rian Menjelaskan Ada Supervised Learning Jadi Dikasih Contoh Begitu Dia Akhirnya Bisa Menebak Mana Yang Wajahnya Monyet Mana Yang Wajahnya Saya Ini Tadi Mas Rian Sudah Menjelaskan Saya Tidak Akan Berpanjang Lebar Disini Ini Juga Neural Network Learning Itu Mas Rian Sudah Menjelaskan Jadi Ide Ini Adalah Sekarang Kita Bisa Menggunakan Neural Network Yang Mempunyai Banyak Sekali Lapisan Layers Untuk Mempelajari Fungsi-fungsi Yang Sangat Kompleks Fungsi-fungsi Yang Sangat Sulit Jadi Ini Sebenarnya Istilah Matematikanya Function Approximation Dia Bisa Memprediksi Kalau Inputnya Begini Outputnya Begini Kalau Inputnya Begitu Outputnya Begitu Jadi Dia Bisa Memap Antara Input Nah Tapi Reinforcement Learning Itu Agak Berbeda Jadi Apa Namanya Tadi Mas Rian Sebenarnya Sudah Menjelaskan Tentang Alfagu Nah Ini Ada Trailernya Begitu Mungkin Saya Share Sound Dulu Jadi Ini Film Dokumenter Selain Selatan Tidak Setah Tidak Selain Di Yang Sampai Do Tidak Tekan Tidak Sampai Alphago Kekitar 15 menit. Ya, itu sedikit trailernya. Nanti teman-teman yang belum menonton, dipersilakan untuk menonton, karena ini sangat menarik ya. Jadi, ini adalah momen di mana waktu itu saya merasa, wow, gitu ya. Wah, saya pingin nih belajar ini, gitu. Karena waktu itu begitu, apa ya, begitu powerfulnya ya metode reinforcement learning ini sehingga bisa mengalahkan juara dunia Go. Nah, jadi reinforcement learning sendiri, tadi Mas Rian juga sudah menjelaskan ya, itu adalah machine learning yang didesain untuk mempelajari apa yang disebut sebagai control task atau tugas kontrol. Nah, jadi tugas kontrol itu adalah tugas yang di mana keputusan itu harus diambil apa namanya, sebagai fungsi waktu, gitu ya. Jadi, sekarang harus ngapain, setelah itu harus ngapain, setelah itu harus ngapain, itu saling berkaitan. Keputusan yang diambil di suatu waktu, itu akan mempengaruhi apa namanya, state yang ada di masa depannya, gitu. Ya, bayangkan kalau teman-teman ini ya, lagi naik mobil, mau ke satu tempat. Nah, itu keputusan yang diambil suatu saat, apakah belok kiri, belok kanan, atau lurus, atau malah mundur, gitu ya. Itu akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan setelahnya. Nah, itu yang membuat kontrol task ini challenging, ya. Kontrol task ini challenging. Jadi, contohnya mungkin di video game, gitu. Di video game. Misalnya, teman-teman main Mario Bros, ya, kalau main Mario Bros, kalau mencet kursor yang ini, terus nabrak, kura-kura, akan mati. Nah, jadi, keputusan yang diambil itu akan mempengaruhi output yang kita dapatkan. Nah, makanya, apa namanya, datanya itu exist in time and space, gitu ya. Jadi, kenapa itu berbeda dengan supervised learning? Karena kalau supervised learning itu kan kita biasanya kasih data set, ya. Oh, kalau inputnya begini, maka outputnya begitu. Nah, kalau di sini, itu tidak ada right answer. Tidak ada right answer. Karena, ya, seperti Mas Rian tadi singgung, yang dituju itu adalah memenangkan gamenya. Tapi, gimana caranya? Itu sebenarnya tidak ada jawaban yang 100% benar, ya. Ada banyak cara, gitu. Nah, jadi, framework-nya seperti ini. Jadi, nanti kita punya agen yang kita latih agar dia bisa memberikan sesuatu action ke environment kita. Nah, nanti environment itu akan merespon dengan memberikan step, gitu istilahnya, ya. Atau kondisi. Dan akan memberikan yang namanya reward. Reward. Jadi, reinforcement learning itu mirip dengan manusia belajar jalan. Jadi, kalau kita dulu belajar jalan, itu kan bayi itu, meskipun sebenarnya itu kombinasi, ya. Tetapi kan bayi itu relatif mereka itu tidak, tidak apa ya. Mereka, mereka mengimitasi, tetapi mereka belajar jalan dengan baik itu setelah mencoba. Jadi, mereka mencoba melakukan action. Oh, kalau kaki saya diangkat, ternyata saya jatuh. Nah, itu kayak dapat reward jelek. Berarti jangan diulangi. Nah, kalau dia melakukan langkah yang tepat, terus dia bisa berdiri, gitu ya. dan bisa berjalan, dia happy, tuh. Nah, dia kayak dapat reward yang bagus. Jadi, idenya adalah reinforcement learning itu kita berusaha menemukan, gitu ya, action-action mana yang akan membuat kita itu mendapatkan reward yang paling besar. Sum of reward, ya. Penjumlahan reward, total reward yang paling besar. Nah, jadi, apa namanya, ini sangat erat kaitannya dengan dengan environment-nya, dengan environment-nya, dan keunggulannya reinforcement learning ini adalah secara umum, secara umum dia relatif, relatif ini, multi-purpose, gitu. Jadi, misalnya, DGN, Deep Q-Newtwork itu salah satu algoritma yang sangat-sangat powerful, ya. Itu bisa dibilang algoritma yang meng-kickstart lagi, meng-kickstart atau memulai lagi revolusi di reinforcement learning. Jadi, itu menggunakan apa namanya, Deep Q-Newtwork sebagai bagian dari Q-Learning. Jadi, algoritma aslinya itu Q-Learning sudah ada sejak tahun 90, tetapi bangkit lagi sejak ada Deep Q-Learning, gitu-gitu. Jadi, dia menggunakan satu algoritma, menggunakan algoritma Deep Q-Newtwork ini, dia bisa menghasilkan performa yang sangat baik di berbagai macam gym. Jadi, POM, Breakout, Space Invader, semua ini, dia bisa selesaikan hanya dengan satu algoritma ini. itu berbeda dengan intelligent machine zaman dulu, misalnya IBM. IBM punya Deep Blue, itu main Satur dengan Gary Kasparov tahun 97. Nah, itu satu algoritma yang spesifik didesain untuk Satur. Nah, tetapi kalau reinforcement learning itu beberapa algoritma yang ada saat ini, karena sangat powerful, dia literally bisa digunakan di berbagai environment yang berbeda-beda. Jadi, ini beberapa contohnya, misalnya, ini papernya David Silver. David Silver ini salah satu maha guru di reinforcement learning. Kalau teman-teman mau belajar reinforcement learning, salah satu resource pertama yang wajib ditonton adalah video lecture-nya David Silver di UCL, University College London. Itu tersedia di website-nya beliau. Dan slide-nya juga sangat baik. Nah, jadi ini papernya David Silver di tahun 2018, kalau nggak salah ya. 2018 di Science itu general reinforcement algorithm that master chess, soggy, and go. Jadi, tiga permainan kapan yang sangat populer di dunia manusia itu bisa disolv dengan menggunakan sebuah algoritma general. One program to rule them all. Ini mutunya niru the Lord of the Rings. Nah, ini yang terbaru tadi Mas Rian sudah menyinggung ya. Ini publish 16 Februari 2022. mengontrol tokamak plasma. Saya juga nggak tahu ya, saya bukan orang fisika, tetapi itu idenya adalah mengontrol fusi nuklir. Jadi kan nuklir itu kan ada visi, ada fusi ya. Nah, fusi itu seperti yang terjadi di matahari. Nah, kalau visi itu sudah banyak dilakukan di CERN ya, di apa namanya, di Swiss itu, yang nabrak-nabrakin partikel itu loh. Nah, itu sudah bisa, sudah banyak dilakukan dan bisa menghasilkan reaktor nuklir. Nah, fusi itu yang lagi dikejar-kejar oleh manusia saat ini, karena nanti kalau itu berhasil dikendalikan, itu kita bisa, katanya ya, itu hitung-hitungannya kita bisa menyelesaikan krisis energi. Nah, untuk mengendalikan reaktor nuklir fusi ini sangat sulit, sangat sulit, karena sangat tidak stabil. Dan ini salah satu breakthrough yang masih baru, baru-baru tiga hari ini, itu mereka menggunakan di reinforcement learning. Jadi ini sangat-sangat powerful algoritmanya, ini saya skip aja, ini juga saya skip lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan robotics gitu. Nah, tadi kan saya bilang ya, robot itu, robot itu, dia menerima informasi dari sekeliling ya, robot itu menerima informasi dari sekeliling, terus dia pakai controller, terus dia menjalankan action. Nah, kan begitu. Nah, jadi yang dikerjakan oleh robot itu dalam melakukan, untuk mencapai tujuannya itu, bisa dibantu dengan reinforcement learning. Karena alurnya sangat mirip. Reinforcement learning itu dia menerima informasi berupa state gitu ya. State itu bisa berupa misalnya, robotnya lagi ada di mana. Di depan robotnya lagi ada apa, ada pintukah, atau ada manusiakah, terus robotnya lagi arahnya hadap kemana. Nah, itu state. Nah, nanti dari situ robotnya harus belajar agar dia bisa melakukan aksi yang tepat. Oh, saya itu mau buka pintu. Berarti, kalau di depan saya ada pintu, saya harus meregangkan tangan. Kalau di depan saya ada orang, saya nggak boleh meregangkan tangan, nanti orangnya sakit. Nah, seperti itu ya. Jadi, itu ide-nya kenapa reinforcement learning itu bisa digunakan untuk robotics, karena memang bisa dipakai langsung untuk menyelesaikan problem di robotics itu sendiri. Nah, ini contohnya yang dulu kita kerjakan di Singapura. kita berusaha mengajari robot untuk belajar membantu manusia. Nah, ini versi simpelnya dulu. Jadi, kita punya robot sederhana, dua lengan. Robotnya nggak tahu apa-apa nih. Kita nggak tahu panjangnya berapa, segala macam. Kita cuma tahu. Kita cuma punya sensor di ujungnya gitu ya. Dan kita cuma tahu goal-nya robot itu mau kemana. Nah, jadi, seperti itu. Jadi, dia belajar. Pertamanya, dia nggak bisa. lama-lama dia tahu saya itu disuruh ke sini loh. Karena semakin dekat saya dengan titik ini, itu saya dapat reward yang semakin besar. Nah, saya dapat reward yang semakin besar. Semakin cepat saya mencapai titik ini, rewardnya juga tambah besar. Nah, makanya dari situ dia bisa menyimpulkan bahwa, oh, yang diperintahkan ke saya itu adalah saya menuju ke titik hijau ini secepat mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Dan, sekses story-nya sangat banyak ya. Jadi, contohnya ini misalnya dari teman-teman di di ETH Zurich, gitu ya. Apa namanya? Mereka berusaha mengendalikan ini, quadrupe robot ya. Jadi, robot berkaki empat begitu untuk berjalan di berbagai macam lingkungan yang challenging. Nah, sebelumnya, orang-orang itu pakai istilahnya classical control ya. Classical control. Jadi, kalau di elektro itu dipelajari, jadi bagaimana agar ini seimbang. Jadi, harus tahu nih model robotnya. Ukurannya seperti apa, masanya berapa, gitu ya. Terus nanti lingkungannya itu kira-kira seperti apa, gitu ya. Nah, nanti terus pakai algoritma control itu bisa dijalankan. Tetapi, itu lumayan menyita waktu dan itu tidak bisa general, gitu ya. Karena nanti harus di, harus di, apa namanya, harus di system identification dulu, gitu ya. Nah, kalau reinforcement learning, dia enggak. Dia bisa langsung belajar dari trial and error. Jadi, misalnya kita punya ini ya, simulasi seperti ini. nanti robotnya di running aja, jalan. Asalkan kita punya reward function yang pas, misalnya, kalau robotnya enggak jatuh, dapat bonus, gitu ya. Kalau robotnya bisa jalan maju, dapat bonus. Kalau robotnya jalan majunya semakin cepat, dapat bonus lagi. Kalau nabrak, enggak dapat bonus. Jadi, seperti itu. Itu reward function namanya. Dan itu, learningnya itu di situ sebenarnya. Karena kan, kalau reinforcement learning, tidak ada jawaban yang benar. Jadi, dia belajar hanya dari reward. Belajar hanya dari reward. Jadi, kalau kita menggunakan reward yang bagus, nanti dia bisa seperti ini nih. Dia bisa jalan dengan sangat, sangat baik gitu ya, setelah dilatih di environment seperti ini. Dan sekarang banyak algoritma-algoritma yang sudah mampu istilahnya itu one shot. One shot itu. Jadi, mereka mentraining, disimulasi dulu, sampai bisa bagus gitu ya. Lalu bisa ditransfer langsung ke robot real. Bisa ditransfer langsung ke robot real tanpa ada training ulang. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Ini dipakai untuk object picking. Jadi, dia meng-grasp ya, apa namanya, mengambil objek yang ada di depan. Awalnya belum bisa nih. Seperti ini. Ini baru iterasi 40. Iterasinya 80 kali, dia juga masih belum bisa. Nah, lama-lama bisa. Lama-lama dia bisa mempik barang dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, ini cuma dua contoh diantara banyak sekali ya. Diantara banyak sekali aplikasi di bidang robotik yang menggunakan reinforcement learning. Nah, ini bahkan ini ya, David Silver itu punya paper gitu tahun kemarin yang sangat ambisius gitu. Dan orang AI kan sekarang sedang berusaha mengejar yang namanya EGI, Artificial General Intelligence. Karena manusia itu kan apa namanya, kecerdasan itu kecerdasan yang general. Kita bisa melakukan hampir semua hal gitu ya. Nyetir, jalan, lari, buka pintu, gendong anak gitu. Hanya, hanya, apa namanya, hanya butuh proses gitu. Hanya butuh waktu kita bisa mengerjakan semua itu. Nah, AI yang kita punya sekarang itu kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi, mereka biasanya bagus hanya untuk tugas-tugas yang sangat spesifik. Nah, menurut David Silver, arah menuju EGI itu menggunakan reinforcement learning ini. Karena prinsip yang dipakai itu simple. Kita ingin memaksimalkan reward. Dan reward ini bisa berupa apapun. Reward ini bisa berupa kombinasi dari berbagai macam reward yang ada. Reward untuk memahami bahasa, tadi misalnya Mas Rian ya. Atau reward untuk buka pintu. Itu kan sebenarnya sama-sama reward. Sama-sama reward. Dan itu yang kita amati di alam gitu ya. Yang kita amati di alam. Itu ada di manusia ketika manusia belajar gitu ya. Itu ada di hewan, segala macam. Jadi, idenya adalah menurut David Silver, reinforcement learning is the way to go to reach EGI gitu ya. Nah, cuman teman-teman, not everything is bright and sweet gitu ya. Ternyata ada tantangannya juga. Ada tantangan yang kita hadapi untuk apa namanya, sorry-sorry, dalam mengaplikasikan reinforcement learning di bidang robotics. Ini nanti kalau waktunya udah habis saya tolong diingatkan ya. Saya kalau udah ngomong biasanya susah berhenti. Anyway, jadi beberapa challenge-nya itu adalah challenge of higher dimension namanya. Kalau game, misalnya tadi ya, apa namanya, game catur, itu memang state-nya, kondisi kemungkinannya itu banyak. Action-nya juga banyak gitu ya. Tetapi banyak game itu yang action maupun state-nya itu istilahnya discrete gitu ya. Discret, misalnya tadi go. Lokasi pion-nya itu ada di titik tertentu gitu ya. Tapi kalau robotics itu kebanyakan itu kontinus. Kontinus. Robotnya itu bisa berada dimanapun di area tersebut. Kemudian untuk menggerakkan robotnya, action-nya pun kontinus. Motor itu bisa bergerak dengan kecepatan 0, 0,5, 0,3, 1,5 gitu ya. Itu kontinus. Nah, itu yang membuat salah satu tantangan, yaitu dimensi kemungkinannya itu sangat luas. Sangat-sangat besar gitu ya. Kemudian tantangan lain itu soal reward shaping istilahnya. Jadi kalau tadi saya bilang ya, bahwa reinforcement learning itu dia bisa cerdas karena dia belajar dari reward. Reward mana yang bagus itu yang action itu yang akan dia pertahankan. Seperti itu. Nah, di robotics itu kadang-kadang reward ini nggak jelas. Beda dengan di game. Misalnya game tadi catur. Nah, mungkin kalau makan pion, reward sekian. Mungkin kalau makan ratu rewardnya lebih besar. Kalau skagmat, rewardnya besar banget misalnya. Tapi kalau di robotics itu kadang reward itu kadang nggak jelas. Misalnya kita ingin robotnya buka pintu. Buka pintu itu apa? Indikator keberhasilannya. Oke, misalnya dia bisa apa namanya, megang handle pintunya. Tapi megang handle pintu itu kan bisa macam-macam ya. Bisa megangnya gini, bisa megangnya gini, bisa megangnya, jadi kemungkinan itu banyak sekali. Jalan misalnya, kita ingin robot itu bisa jalan. Jalan itu parameternya juga macam-macam. Saya pernah itu nge-training sebuah robot untuk jalan, karena reward fungsinnya itu cuma peduli pada, jadi reward fungsinnya itu cuma robot itu bisa jalan selama 10 detik. Itu hasilnya robotnya jalan yang aneh sekali. Dia berhasil jalan dalam 10 detik, tapi karena aneh sekali di detik ke sebelas dia pasti jatuh. Nah, itu challenge-nya reward itu seperti itu, karena kalau kita tidak bisa mendesain reward yang sesuai, ya robotnya nanti nggak bisa mencapai keinginan kita. Nah, kemudian data, data juga sulit. Jadi, Mas Rian sudah menjelaskan ya, teman-teman mau bikin mobil tanpa awak. Kan nggak mungkin nyetir beneran, terus ya kalau nabrak diulangi gitu ya, kayak di game. Nah, jadi, apa namanya, kita butuh simulator dan membuat simulasi itu sangat sulit. Jadi, masih ada gap antara simulasi dan reward data. Terus juga, butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang nanti itu bisa dipakai langsung di eksperimen. Karena tadi ya, kemungkinannya sangat-sangat banyak. Bahkan Google sendiri, tim Google DeepMind itu sempat bikin paper, mereka ngelatih robot untuk grasping gitu ya. Yang mereka lakukan adalah mereka membeli puluhan robot, nah, semuanya dilatih secara paralel. Ya, itu karena Google kaya, jadi bisa ya. Kalau kita kan mungkin nggak seperti itu. Nah, terus juga karena kalau robotik itu pakai hardware, mahal, gampang rusak, nah, itu yang membuat itu semakin challenging. Nah, makanya sekarang ada approach lain, teman-teman, yang juga populer. Namanya learning from demonstration. Jadi, kalau reinforcement learning itu kan robotnya nanti belajar dari reward tuh, belajar dari hadiah yang diberikan. Kalau learning from demonstration, enggak. Jadi, learning from demonstration itu robotnya belajar dari contoh yang diberikan oleh expert. Nah, misalnya, misalnya kita nyetir. manusia kan bisa ya, nyetir dengan baik ya. Bahwa saya sih nggak bisa, tapi maksudnya rata-rata kita mungkin bisa nyetir dengan baik. Nah, membuat reward function untuk nyetir yang baik itu kan susah. Kalau itu bisa, maka hasilnya pakai reinforcement learning bisa bagus. Tapi karena itu susah, sedangkan manusia itu udah bisa nyetir dengan baik, nah, instead of belajar pakai reinforcement learning, belajar dari reward, kita coba belajar dari contoh si manusia ini. Nah, jadi manusianya dipasangi sensor gitu ya. Oh, nanti kalau apa, di depannya ada orang, nanti belok kanan, atau nanti mungkin ngerim gitu misalnya. Nah, nanti si robotnya itu bisa belajar dari demonstrasi ini. Nah, itu namanya programming by demonstration atau imitation learning. Nah, itu agak berbeda ya, dan itu juga di robotik cukup populer, karena itu sangat, sangat, apa namanya, di banyak aplikasi, itu kita bisa mencontohkan ke robotnya bagaimana cara melakukan tugas tersebut. Misalnya untuk buka pintu, daripada sulit-sulit bikin reward, ya mending robotnya kita gerakkan tangannya, biar buka gagang pintu, direkam gitu ya, sama sensor, sehingga nanti dia tahu, oh, trajektor yang diinginkan, itu step-stepnya seperti ini gitu. Nah, itu namanya learning from demonstration. Dan ini juga ada sangat banyak algoritmanya ya, atau mekanismonya ya. Ada yang namanya kinesthetik, jadi dicontohkan gerakannya. Ada yang teleoperation, jadi dikendalikan dulu pakai something gitu ya, untuk menunjukkan mana contoh pergerakan yang baik. Atau observation, dia melihat manusia melakukan tugas tersebut. Nah, jadi ini juga nanti teman-teman ada dua approach gitu ya, yang pertama namanya imitation learning. Kalau imitation learning itu dia belajar dari ininya, bagaimana pergerakan dari si ekspertnya ini. Jadi dia cuman, dia mirip sama supervised learning ini sebenarnya ya, jadi dia berusaha, oh kalau orangnya ini lagi di trotoar, dekat trotoar misalnya, dia harus belok kanan. Nah, dia belajar dari mappingnya itu, apa namanya, state dan actionnya. Nah, ada lagi namanya inverse reinforcement learning, jadi itu dibalik. Jadi kalau teman-teman tadi reinforcement learning, itu kan seperti ini ya, ada reward, terus ada data dari environment, terus dia belajar, oh yang bagus itu seperti ini. Nah, kalau inverse reinforcement learning, ada contoh, ada contoh, dan dari contoh tersebut, nanti dia bisa belajar rewardnya itu kira-kira seperti apa. Nah, baru setelah dapat rewardnya, nanti pakai reinforcement learning, nanti bisa robotnya langsung belajar bagaimana tindakan yang diinginkan. Dan ini sekarang sangat populer di robotics, dua-duanya sebenarnya populer ya, dan saling kejar-kejaran gitu ya. Ini contoh yang dulu kita kerjakan, misalnya kita punya robot inverted pendulum gitu ya, dia apa namanya, kayak pendulum yang bisa jatuh gitu. tujuannya biar, dia nggak boleh jatuh gitu. Dia harus digerakkan, horizontal nggak boleh jatuh. Nah, ini kalau kita kasih contoh gitu ya, ini nggak bisa di running. Nah, ini contohnya seperti ini yang bagus gitu, nanti dia bisa belajar dari situ, dan memproduksi gerakan yang kurang lebih. Gerakannya nggak harus mirip, tapi tujuannya tercapai. Jadi, dia bisa menduga bahwa tujuannya itu biar ini nggak jatuh. Nah, itu learning from expert demonstration. Dan ini juga contohnya cukup banyak ya, mungkin saya kasih satu video aja untuk menghemat waktu. Jadi, ini misalnya navigasi. Navigasi, jadi dicontohkan dulu nih. Oh, ini geraknya digendalikan dulu manual gitu misalnya ya. Manual, nanti dia jalan di trotoar begitu, nggak boleh nabrak orang, nanti kalau ada landmark tertentu, nanti dia sudah sampai di target gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia pakai data-data sensornya untuk belajar, oh, ini ada pintu, ini ada dinding gitu ya. Nah, nanti data-data tersebut dipakai sehingga nanti dia bisa ini, sehingga nanti dia bisa memprediksi kira-kira si expert yang tadi mencontohkan ini tujuannya apa. Oh, ternyata tujuannya itu sampai di lokasi tertentu, nggak boleh nabrak, misalnya ya, kalau ada orang berhenti gitu misalnya. Sehingga nanti dia bisa, memproduksi hasil yang kurang lebih mirip dengan yang diinginkan. Nah, itu salah satu apa namanya, success story dari learning from demonstration. Ini, apa namanya, apa, sangat populer akhir-akhir ini. Nah, seperti itu ya, jadi in principle, machine learning di robotik itu sangat berguna, bisa dipakai untuk macam-macam ya, belajar, belajar bagaimana bergerak, belajar bagaimana memanipulasi objek, dan lain-lain. Nah, terakhir, bagaimana peluangnya di Indonesia, peluangnya, in short ya, sangat banyak ya, tadi teman-teman Indonesia D&I udah bikin beberapa research group gitu, itu sangat-sangat bagus, bisa dipakai di agriculture, di healthcare, logistik gitu ya, ini video yang, yang masih baru ya, bagaimana sebuah perusahaan logistik di Indonesia, saya nggak mau nyebut merk, wah, tapi ada tulisannya. itu mereka menggunakan multiple robot, di, di apa namanya, di budangnya, di warehouse-nya. Nah, jadi ini merupakan salah satu peluang sebenarnya, untuk teman-teman yang mau bergerak di bidang robotics. Dan nanti ini, bagaimana agar masing-masing robot ini bisa bekerja secara optimal, nggak nabrak, terus mereka bisa cepat gitu ya, tepat sasaran, itu bisa menggunakan reinforcement learning juga. Nah, jadi, itu intinya peluangnya terbuka lebar, dan kita sekarang ada di era industrial 4.0 ya, saya rasa kalau teman-teman mau, mau belajar robotik, dan mau belajar, dan mengkombain dengan, dengan machine learning, itu menjadi sangat, sangat powerful di masa depan, insya Allah. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget nih, Masa Tata. Keren banget nih ya. Gila ini, Kak Ataka tadi daging banget nih teman-teman ya, langsung ya ini ya. Oke, terima kasih Kak Ataka atas presentasinya ya, wah ini keren banget nih, aduh aku jadi ikut-ikutan suka nih. Keren banget robotiknya. Oke, mungkin tanpa langsung lama lagi, kita akan mulai masuk ke sesi Q&A ya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan nih, mumpung ada Kak Ataka dan Kak Rian ya, di sini, tadi aku udah sempat lihat nih, ada banyak pertanyaan nih ya, mungkin aku langsung bacain aja kali ya, biar cepat ya. Oke, pertanyaan pertama nih, dari Mas Asep Nurafik. Maaf, berarti kalau ingin membuat RL, kita akan menggunakan framework yang sudah ada, instead of membuat model sendiri. Wah, tuh gimana tuh, mungkin Kak Rian boleh nih, Kak Rian nih. pertanyaannya, saya lagi nyari, nyekrol di JT nggak ketemu? Oh ya, katanya kalau membuat RL itu, kita menggunakan framework yang sudah ada Kak, instead of membuat model sendiri. Gimana? Sebenarnya itu, ya, gimana ya, itu bisa bener, bisa salah ya. kalau dari sisi, itu cuma tergantung niatnya, tergantung tujuannya gitu ya. Jadi, kalau tujuannya untuk stabilitas, misalkan industri dan sebagainya, bagusnya pakai yang sudah ada gitu ya. Apalagi memang sudah berkembang banyak, RL entah itu environment-nya, entah itu agen-nya, itu sudah banyak dikembangkan. Jadi, siapa tahu sudah ada yang, apa namanya, sudah ada yang mirip task-nya, kita tinggal fine tuning, terus bisa kita pakai gitu ya, atau kita sesuaikan sedikit, kita bisa pakai. Tapi, itu nggak selamanya bisa juga ya, karena, apa namanya, dalam beberapa case juga kita harus bikin sendiri gitu ya, artinya, tidak, ya itu, tidak benar, tidak salah, itu sama seperti kayak, pertanyaan, apakah kalau kita bikin web, kita harus pakai template atau tidak, itu kan juga tergantung, kasusnya gitu, kalau kita pakai template, apa kalau kita merasa perlu cepat, perlu stabil, perlu bagus, tapi kalau kita merasa perlu mengeksplor, perlu ada kasus yang tidak bisa kita selesaikan, pakai template, ya kita harus berani untuk mengulik sendiri, kayak gitu. Itu mungkin, kalau jauh dari saya, mungkin dari Mas Taka ada, ada insight lain. Ya, sepakat kurang lebih Mas Rian, intinya tergantung dari apa yang mau kita kejar ya, jadi, kalau mau teman-teman, mungkin di awal belajar, tentu pakai state of the art, itu sudah bisa begitu ya, dan sekarang library-nya ada banyak gitu, ada stable baseline gitu, kalau teman-teman ingin, nggak ingin program from scratch gitu ya, untuk merasakan feel-nya dulu, baru nanti terus, kalau mau coding sendiri juga boleh. Oke, menjawab ya Mas, asep berarti ini ya, keren. Oke, next question nih, dari Mas Abdullah, ini kayaknya lebih ke arah, Kak Ataka ya, izin bertanya, apakah worth it, untuk memperdalam bidang robotika, dan RL, untuk berkarir di dalam negeri, karena di Indonesia sendiri, belum ada yang sebesar Boston Dynamic, ataupun Datemine. Nah, boleh tukar Ataka. Oke, menurut saya, sangat worth it Mas, maybe I'm biased ya, tapi, apa namanya, karena pertanyaannya worth it atau enggak gitu ya, jadi, jadi menurut saya sangat worth it, karena tadi ya, peluangnya sangat-sangat besar, kalau tadi teman-teman lihat, perusahaan logistik di Indonesia kan sekarang, lagi berkembangan pesat ya, semua ingin mengirim barang, setiap bulan ada diskon gitu ya, one day service gitu misalnya. Nah, itu, itu kalau mau optimal, itu ya, mau nggak mau, harus pakai automation, ya seperti di Amazon gitu ya, Amazon itu di warehouse-nya sudah pakai automation, kalau teman-teman di luar itu langganan Amazon Prime, itu bisa same day delivery, bisa same day delivery, dan itu nggak mungkin tanpa robotik, dan apa namanya, lebih bagus lagi tentu kalau menggunakan machine learning begitu ya, karena tadi ya, tadi kan sebenarnya problemnya itu kan optimization ya, gimana masing-masing robot itu bisa mengantar, apa namanya, paket dengan tepat, tapi juga optimal, siapa ngerjakan apa itu harus optimal. Nah, untuk meraih itu, itu tentu salah satu caranya adalah dengan menggunakan machine learning, sehingga nanti bisa, bisa, bisa dipakai. Terus, memang betul, kita nggak punya yang kayak Boston Dynamics, atau Google DeepMind, dan, and we don't have to actually, jadi tergantung dari kebutuhan kita ya, kalau Google DeepMind itu mungkin fokusnya di game, ya kita mungkin nggak harus seperti itu. Atau mungkin game, tapi game tradisional ya, itu papernya Mas Rian, itu game tradisional gitu ya. Terus Boston Dynamics misalnya, Boston Dynamics itu sebenarnya, mereka cukup, cukup hati-hati menggunakan machine learning. Mereka lebih banyak menggunakan classical control. Jadi, Mark Reibert itu, Mark Reibert ya, kebetulan saya pernah ketemu di UK, itu beliau mengaku seperti itu, karena dari dulu memang fokusnya di, di apa namanya ya, di control gitu ya. Baru akhir-akhir ini, dia menggunakan reinforcement learning, dan itu pun masih, kalau teman-teman cari ini ya, karir di Boston Dynamics itu, machine learning engineer-nya biasanya nggak banyak, yang dicari, yang dibuka control engineer. Tapi, lagi-lagi kita nggak harus nunggu yang seperti itu, karena problem kita bisa jadi berbeda. Kita di Indonesia mungkin punya perikanan, punya pertanian, punya tambah yang banyak gitu ya, punya problem healthcare, yang insya Allah itu sangat potensial untuk bisa diselesaikan dengan robotik dan AI. Oke, thank you Kak Ataka. Oke, next question nih. Dari Mas Panji Bintoro, izin bertanya, apakah bisa JKRL diimplementasikan dengan GA dalam mengambil keputusan? Nah, ini mungkin Kak Rian, Kak Ataka dulu hanya bisa nih, memberikan opini nih. Sama dulu nih, saya dulu ya. GA ini kan genetik algoritm ya, jadi, semoga benar ya, maksudnya GA genetik algoritm. Tapi kalau, maksudnya dengan itu kayak gimana ya, maksudnya, dengan ini, bareng kah, atau dikombinasikan ya, sebenarnya kalau dari sejarahnya, malah sebenarnya GA dan teman-teman evolutionary algorithm EA, itu tuh sering dipakai, apa ya, sebutnya kayak head to head dengan RL. Karena sebenarnya konsep EA dan RL itu, atau gampangnya gini, hampir kebanyakan masalah RL itu bisa diselesaikan dengan EA. Bedanya adalah perihal model, jadi RL itu bisa membuat model, sedangkan RL itu, dia kan running model itu by running, artinya dia tidak membuat model yang dulu, terus bisa kita memplai. Jadi, kalau secara-sejarah sebenarnya itu, dia lebih sering head to head, karena ada yang mazabnya itu, eh aja gitu, nggak usah pakai RL, tapi ada juga yang, kalau di melemasikan dengan, kalau definisi dengan ini, artinya dikombinasikan itu, kebayang saya ya, itu saya belum pernah lihat, artinya saya mungkin saya juga nggak se, belum se, pernah tahu itu, kalau apakah GA dan RL pernah dikombin, tapi kalau dalam hal, misalkan untuk estimator gitu ya, jadi di RL itu kan ada neural network, dan di sana kita bisa pakai GA, salah satunya, atau juga AI yang lain, untuk membantu dalam mengestimate itu, atau untuk mengembangkan, apa namanya, men-define structure neural network, atau untuk men-define bebut-bebutan sebagainya, itu bisa kita pakai, tapi saya nggak tahu, apakah itu sesuatu yang, istilahnya itu worth it, untuk dicoba gitu, untuk dilanjutkan, karena itu kan sesuatu yang sangat, dobel-dobel-dobel gitu, RL, NN, GA, itu kan kayak lapisannya banyak gitu ya, dan kalau yang saya tahu, kebanyakan, itu, malah lebih banyak orang berusaha, mengurangi RL, terus malah memperbanyak, EA-nya itu tadi, untuk dikembangkan, saya nggak tahu bisa, apa, saya kayak pernah lihat ada mungkin, Maksudaka pernah tahu ya, kayak ada dulu, ada yang paper yang menunjukin, robot itu bisa berjalan, pakai EA aja, tanpa RL, saya itu pernah lihat paper, tapi saya kurang tahu, nanti mungkin, Mas Takap bisa jawab, lebih banyak nih di sini, semoga Mas. Siap, Mas Rian, itu jawabannya tadi sudah sangat clear ya, memang seringnya itu add to head, seringnya mereka bersaing gitu ya, dan, karena memang prinsipnya mirip, jadi kalau reinforcement learning, tadi kan saya ngasih tahu, belajarnya dari reward ya, reward function gitu, nah kalau di EA, atau mungkin spesifik di genetic algoritm, ada yang namanya fitness function ya, fitness function yang berusaha ingin di, apa namanya, di perbagus gitu ya, di perbagus entitasnya, jadi memang mirip, dan tadi seperti Mas Rian Singgung, ada problem-problem yang bisa diselesaikan oleh keduanya, dan saling bersaing, nah saya termasuk yang, apa namanya ya, taunya GA duluan ya, atau EA duluan waktu kuliah dulu, dulu nggak ada yang bahas RL sama sekali ya, karena sudah tertimbun selama gitu ilmunya, nah tapi menurut saya yang menarik dari RL ini adalah, karena ini ya, secara framework ya, dia itu bisa learning langsung dari environment gitu ya, nah dia bisa learning langsung dari environment, dan tadi seperti kata Mas Rian ya, dia bisa membuild model environment-nya, jadi RL itu kan ada, kalau teman-teman nanti pelajari ya, ada tiga macam gitu ya, yang pertama itu model-based istilahnya, jadi kalau model-based jadi misalnya robot, saya belum tahu apa-apa nih, tapi saya ingin tahu robot ini, kalau saya kasih action seperti ini, dia bakal ngapain, lama-lama dia hafalkan nih, jadi dia tahu model-nya, itu model-based, nah kalau sudah tahu model-nya, nanti dia lama-lama tahu, apa yang harus dilakukan di setiap step, ada yang namanya policy-based, kalau policy-based itu nggak pakai model, jadi dia cuma, ya pokoknya kalau robotnya ada di kondisi ini, saya harus begini gitu, nah ada yang namanya value-based, value-based tadi menggunakan ini ya, apa namanya, kira-kira di lokasi ini, yang paling menguntungkan itu action yang mana, nah jadi dia berusaha memberikan nilai gitu ya, memberikan nilai di masing-masing action yang mungkin di setiap ini, dan itu menurut saya variasi-variasi tadi cukup menarik, karena nanti kita bisa pilih nih, kira-kira di problem yang mau kita address, itu kira-kira mana yang paling cocok, jadi saya so far, masyarakatnya masih lebih ke RL ya, but ya I can be biased, jadi ya anyway. Oke, thank you Kak Rian, Kak Ataka, nah mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya, karena keterbasan waktu, dipersilakan nih ada yang mau langsung on mic nih Kak, langsung nanya katanya langsung ya, Mas Fata Marvin silahkan. Halo, halo, suaranya masuk nggak? Masuk, 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 Mas. Oke, mungkin perkenalkan dulu ya, nama saya Fata dari ilmu komputer UGM juga nih, kebetulan lagi semester 4, tadi mau nanya tentang, itu sih learning from demonstration itu, kira-kira kayak ada challenge-nya sendiri nggak gitu, kalau dari situ, soalnya kelihatannya interesting banget tuh buat diperdalam, kayak misalnya bakal bisa dieksploitasi gitu, kalau misalnya orang yang diambil contohnya tuh, kayak melakukan hal yang buruk gitu, jadi ngecohin robotnya, itu sih, mau tanya itu aja. Oke, terima kasih Mas Fata pertanyaannya, mungkin saya coba jawab, nanti mungkin Mas Rian bisa menambahkan. Memang ini, terutama kalau di Robotics ya, Mas Fata, itu kan saya tadi bilang beberapa tugas, itu lebih enak pakai learning from demonstration, karena bikin reward-nya susah, dan lebih mudah mendapatkan expert demonstration. Tapi lagi-lagi ya expert demonstration itu, kan kalau expert demonstration, kan kalau learning by demonstration, itu kan robotnya belajar dari expert demonstration. Maka hasilnya sangat bergantung pada kualitas trajectory yang dihasilkan oleh expert-nya. Tadi misalnya Mas Fata Singgung, gimana kalau expert-nya mengecoh gitu ya, atau melakukan kesalahan, kadang-kadang dia nggak bermaksud, apa namanya, nggak bermaksud melakukan tes, apa, melakukan aksi seperti itu, tapi nggak sengaja gitu misalnya. Dan itu bisa terkecoh. Itu bisa terkecoh. Makanya sekarang challenge-nya adalah bagaimana apa namanya, kita bisa mendapatkan, itu ya, dari trajectory yang dicontohkan, kita bisa mengira-ngira dengan baik reward function-nya itu seperti apa. Dan itu juga research-nya masih sangat berkembang, karena reward function-nya seperti apa itu kan, ya kita bisa, 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 macam-macam banget ya, gitu ya, dan itu, itu nanti butuh insight juga dari bidang ilmu lain. Misalnya, kalau kita tahu bahwa, yang dicontohkan itu pergerakan manusia, gitu ya, ternyata ada ilmunya, bahwa orang manusia itu kalau bergerak, secara umum, nanti persamaan geraknya itu kurang lebih mengikuti persamaan matematika tertentu, gitu. Nah, kalau kita tahu itu, nanti reward function-nya bisa, bisa diambil dari situ, mengikuti bentuk persamaan yang mirip, gitu. Nah, itu nanti membantu untuk mengurangi tadi ya, kalau ada error di tengah-tengah, atau ada kesalahan. cara lain tentu adalah dengan mengasih contoh yang agak diverse. Kita ambil contoh lima orang yang berbeda, mereka suruh mengerjakan tugas yang sama, sehingga nanti kalau satu orang berbuat kesalahan, harapannya yang lain, tidak berbuat kesalahan, gitu ya. Nah, itu salah satu strateginya. Jadi, masih open sekali bidangnya, setahu saya, dan kayaknya memang seru. Memang seru, dan saya juga lagi berusaha belajar di situ. Saya perlu nampain. Kayaknya enggak usah enggak awal. Tapi memang kalau di sisi komputer, emang imitation learning tidak terlalu, tidak setengah hit itu ya. Artinya, emang saya juga beberapa kali baca tentang imitation learning, tapi emang contohnya selalu robot, gitu ya. Jadi, karena memang itu dibener, katanya maksudnya, takkan paling kerasa, ya, ketika kita nyontohin, itu lebih cepat, tadi, masalah reward. Jadi, masalah utamanya reward. Ketika di game, atau di, misalkan tadi, rekomendasi YouTube, atau kayak nyusun bahasa itu, rewardnya itu lebih terlihat jelas, ketimbang ketika robot, gitu. Jadi, itu yang jadi awal muasal, asal muasalnya, imitation learning itu muncul. Jadi, ya, saya tahu, tapi saya tidak terlalu kebayang, benar, kalau dari sisi ilmu komputer, ini bisa dipakai untuk apa, saya masih belum pernah berpikir sampai sejauh itu, jadi, enggak bisa banyak komen. Tapi, sebenarnya tadi, kalau yang ditanya mas Fata ini, kayaknya, tentang ini ya, sengaja menyalahkan, atau gimana, atau gitu, maksudnya? Mas Fata tadi, maksudnya, sengaja mengecoh, gitu, atau? Kalau, ya, bisa dua-duanya sih, kalau misalnya dia, tidak sengaja, orangnya, enggak sengaja, tapi juga bisa sengaja, gitu, bisa dieksploitasi, maksudnya. Oke, kalau, kalau, kalau sengaja, memang ini juga, ini itu bahasan lain, jadi, apa namanya, salah satu topik, ya ini, di machine learning itu, juga ada namanya, secure, secure machine learning, jadi, bukan, bagaimana mengatasi, machine learning, di, istilahnya diracuni, diracuni dengan, hal-hal yang, kalau, misalkan dicontohin, untuk melakukan kejahatan, gitu, tinggal gimana caranya, kita mendesain machine learning, atau reinforcement learning, yang aman dari, dicontohin hal-hal buruk, itu yang jadi, itu bahasan yang lain, yang lumayan menarik juga, tentang secure machine learning, gimana meng-design machine learning, yang aman dari, istilahnya data poisoning, jadi, meracuni, machine learning dengan, informasi-informasi, yang diburukan, biar melakukan hal yang salah, ya itu, itu teman saya, itu bukan nambah, sebenarnya, silahkan. Oke, thank you karyan kak Tata, ini ada satu pertanyaan, ini satu lagi aja ya, karena ini menarik banget, dari, ini ya, Kak Wilda ya, izin bertanya, tadi sempat disebutkan, salah satu implementasi RL itu, rekomendasi video pada YouTube, makanya pas karyan nih ya, saya mau bertanya, apa saja keunggulan RL, dalam merekomendasikan sesuatu, dibandingkan algoritma pada ML, seperti KNN, dan a priori, terima kasih. Itu gimana tuh? Oke, mungkin kalau, ya tadi, seperti di seletak akhir saya, jadi, RL itu kan, berfokus ke tujuan, sedangkan kalau, kayak KNN dan a priori, itu kan dia berfokus pada statistik, data yang kita miliki, nah itu, nanti kalau, coba baca-baca papernya, tentang rekomendasi di, rekomender menggunakan RL, itu salah satunya adalah, kerasa sekali, rekomendasi itu kan sesuatu yang, kreativity, kita tidak bisa bilang, kalau saya, saya suka nonton film action, terus berarti, saya tidak akan suka film horror sama sekali, gitu kan, itu berarti, tidak seperti itu, rekomendasi itu bersifat, minat tidak, minat bisa disatisifat, dan membuat, kalau dia pakai, apa namanya, pakai, misalnya, 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 model, sedangkan kalau pakai RL, di, di silat saya terakhir kan, dia, berhasil menang dalam game itu, karena difokusnya dalam menang, kadang, dia bisa memunculkan, ide-ide yang, tidak terbayangkan, oleh manusia seluruhnya, jadi dia bisa menemukan, sedikit-sedikit, aksi-aksi yang lumayan kreatif, kayak gitu, itu yang mungkin, membuat, keunggulan RL, pada, rekomender, kayak gitu, tapi ya tadi, masih banyak challenge, ya, dalam, lomba rekomendasi, RL, rekomender itu, lagi-lagi kembali ke, simulatornya, rewardnya itu, banyak hal yang, jadi, tangan yang, tidak muncul, kayak kita pakai, pakai kanan, itu, malah kekurangan dari, RL, plus minus kayak gitu, mungkin, itu, mungkin kalau Mas Ataka, mau nambahin, thank you, Karya, Nah, Kak Ataka mau nambahin gak nih, Kak Atakan? Wah, cukup Mas, jawabannya, oke, siap, oke, mungkin segitu aja teman-teman, maaf, kita gak bisa jawab semua question, karena banyak banget, dan ketebalasan waktu juga ya, teman-teman, udah, udah 5.99 nih, nah, jadi aku akan memulai, selanjutnya itu, kita ada quiz session tadinya, tapi kita akan, mungkin lebih ke sharing aja ya, jadi teman-teman, ada gak yang, mau coba share nih, opininya nih, kayak bagaimana pandangan, mengenai RL ya, reinforcement learning gitu ya, bisa dalam robotics, atau mungkin di dunia general gitu ya, sebelum dan sesudah, nonton, ikut webinar ini nih, mungkin kalau ada teman-teman, teman-teman yang berani, yang raise hand, atau, langsung bilang kayak, aku, aku di participant ya, langsung nyalain on cam aja, juga bisa, kita langsung, oh ada nih langsung nih, cepet ya, oke, ini ada nih, kita langsung panggil, Mas Bayu ya, Mas Bayu, ya silahkan Mas Bayu, ya Mas, cuman belum bisa hidupin, ini kamera, cuman gini, saya melihat ada potensi, yang mungkin juga, ke depan, selain daripada teknikal, dan juga metodologi, itu, kita berbicara mengenai etik sih ya, beberapa waktu lalu, saya sempat baca artikel, tentang, sistem autonomusnya Tesla, yang reward ya, dan juga punishment, seandainya dihadapkan, mobil yang otomatis ini, dia harus nabrak nih, udah gak ada pilihan lain, satu nenek-nenek, satu anak kecil, mana yang harus diambil, jadi, mungkin, satu hal lain, yang mungkin nanti perlu, ke depan, path forwardnya, selain mungkin dari metodologi, itu, etik, kurang lebih, karena ada beberapa hal, yang, secara, sistem, bisa ditiru gitu, oleh, mesin, ataupun oleh, agent gitu ya, cuman, etiknya ini, yang, itu sekarang juga jadi bahasan, bisa gak ditiru, ketika, sebuah sistem cerdas, dengan reinforcement learning ini, dihadapkan kepada situasi, yang harus memilih, salah satu hal, yang terkait dengan etik, mungkin itu aja, oke, thank you, mas Bayu, ini menarik ya, laser evil namanya ya, pilihannya antara, antara anak kecil, antara nenek, bingung ya, oke, ayo teman-teman, ada lagi gak, yang mau sharing opinionnya nih, nanti, bagian berani untuk sharing, kita akan kasih hadiah teman-teman, hadiahnya itu, free session ya, jadi untuk AI mentorship, di Indonesia AI, ke depan, di batch pack blast, teman-teman bisa belajar, basic python, atau mungkin, intermediate python, lalu ada machine learning, deep learning, atau teman-teman bisa belajar, dan free gitu ya, kalau teman-teman sekarang berani, untuk sharing opinionnya nih, kita pilih satu lagi nih, ayo, ada yang berani gak, satu lagi nih, ayo angkat tangan, langsung nih disebut nih, gak ada nih, gak ada nih, serius nih, abis nih waktunya nih, ayo nih, ayo kita hitung ya, kita countdown ya, kalau gak ada, kita tutup nih langsung nih, 5, 4, 3, 2, 1, oke, oke, gak ada lagi berarti ya, oke, mungkin sekian, untuk hari ini ya, teman-teman, jangan lupa untuk isi, formnya ya, form presidency, nah mungkin, teman-teman boleh, on cam sekarang, karena kita akan masuk ke sesi foto, supaya kita kenangan-kenangan nih, sama jagoan-jagoan Indonesia, jagoan-jagoan AI di Indonesia nih, teman-teman, ada karyan sama keatakan nih, dua-duanya, kita harus foto nih sama legend nih ya, masa, masa gak foto gitu ya, ayo teman-teman, mungkin bisa dibantu, sama tim dokumentasi, oke, ya mungkin on cam TV dahulu ya, oke, silahkan, ready, 3, 2, 1, oke, next slide, 3, 2, 1, oke, next slide, 3, 2, 1, oke, udah semua ya mas, oke, oke, sudah-sudah, oke, ya, paling itu ya teman-teman, thank you sekali lagi, aku mau mengucapin thank you, karena teman-teman udah hadir, dari awal sampai akhir, aku juga mau mengucapin thank you, terutama untuk pada para speaker, mas karyan, dan juga kakak kaya, sudah mau hadir di, acara AI Talks episode 4 ini, we are really grateful to have you here, karena banyak banget ya informasi yang baru nih, ternyata, wah gila, robotik, dan RL itu potensi gede banget ya di Indonesia, dan ke depannya itu akan banyak banget, opportunity baru, terutama di dalam dunia bisnis ya, seperti tadi di antar aja, wah itu menarik banget, automation udah ada ya, padahal di warna gede doang, ya mungkin itu aja dari aku, kami dari tim Indonesia AI juga, pamit undur diri, sampai berjumpa di next AI Talks, episode 5 nanti, yang akan diinformasikan ya teman-teman di Instagram, jangan lupa, oke, thank you everyone, have a great night, yang mau malam minggu silahkan langsung deh, bisa, gas, udah kemalaman ya?